Bidadari dari sungai Sjilid 11. Jika benar dalam tempo tujuh hari ia bisa mengajar menimpuk jalan darah dengan batu, kepandayan orang tua itu sungguh-sungguh tak dapat ditaksir bagaimana dalamnya. Apa si tua sudah mengetahui kedatangan kami dan menyuruh kau menunggu di sini untuk menimpuk dengan batu? Tanya si Yau Cheng Hong. Mungkin, jawabnya. Semalam dia berkata begini kepadaku, ada dua orang yang telah masuk ke dalam selat ini. Sesudah mempunyai murid, aku tak suka orang luar datang kemari. Hantamlah mereka dengan batu, tapi jangan menimpuk sembarangan. Timpuklah sesudah mereka memutar dua kali ke sebelah kiri, dua kali ke sebelah kanan dan mendekati pintu keluar. Siaw Loosu. Aku tak tahu, kedua orang itu adalah kalian. Aku menganggap senang juga bisa bermain-main dan sudah segera menurut perintahnya. Siaw Loosu. Harap kau tidak menjadi gusar, Siaw Cheng Hong mendongkol berbareng geli. Kalau begitu, katanya. Kau tak dapat melepaskan kami, memang tak bisa, kata Kang Lam. Jika kalian lapar, aku bisa mencuri sedikit makanan, cobalah kami menjajal-jajal, kata Siaw Cheng Hong yang segera jalan mutar ke kiri dua kali dan ke kanan dua kali. Tapi, sesudah mencoba berulang-ulang, ia masih belum berhasil menoblos dari barisan itu. Cheng Hong menjadi bingung. Ketika itu, rembulan sudah doyong ke sebelah barat dan Fajar akan segera menyingsing. Siaw Loosu, kata Kang Lam. Sudah semalam suntu kau berputar-putar di situ. Apakah kau tidak lapar? Jika lapar, aku bisa mencuri makanan? Tidak, aku tak lapar, jawab Cheng Hong sembelari menggaruk-garuk kepalanya. Keng Tian tersenyum. Bagaikan seekor garuda, ia melayang turun dari atas batu seraya berseru, Siaw Sinshe. Selamat bertemu begitu mengetahui siapa yang datang itu, bukan main girangnya Siaw Cheng Hong. Tong Siang Kong ia berseru sembari berjingkrak. Bagaimana kau pun bisa berada di sini seperti juga kalian? Aku tersurung perasaan kepingin tahu. Jawabnya sembari masuk ke dalam barisan batu itu. Eh eh, kata Kang Lam. Sekali masuk, kau tak akan bisa keluar lagi. Aku tak mengenal kau, tak dapat aku mencuri makanan untukmu. Tapi Kang Tian tidak meladeni, ia masuk terus sembari mesem. Dengan dipimpin olehnya, sesudah bulak-balik beberapa kali, Siaw Cheng Hong dan wanita itu sudah berada di luar tin, barisan. Kang Lam membuka matanya lebar-lebar. Ha, katanya. Tak nyana, kau berkepandaian begitu tinggi. Siapakah Siaw Cheng Hong tertawa dan berkata, dia adalah orang yang pernah menolong Kong Cumu, aku tahu Kang Lam putuskan perkataan orang. Kau tentu Tong Keng Tian. Tong Siang Kong, Siaw Ya pernah menceritakan halmu kepadaku. Kata Siaw Ya, Tian San Kiam Ho Atmu, tak ada bandingannya di dalam dunia. Eh, apakah kau bisa menolong supaya aku dapat meloloskan diri dari tempat ini? Bukankah kau sudah mendengar semua pembicaraanku tadi? Aku perlu berangkat buru-buru untuk menyampaikan surat, Kang Lam, kata Kang Tian Semelari Mesem. Jangan kiam aku tahu, apa yang harus kulakukan, ia berpaling ke CPU La Cheng Hong dan menyambung perkataannya, Selamat, Siaw Sinshe. Lagi kapan kau menikah tahun yang lalu, sesudah pulang ke Seng Tau, aku lalu mempersatukan diri pula ke dalam partai Ceng Siapai. Cheng Hong menerangkan. Dia juga berada di Seng Tau, menunggu aku, sesudah berkata begitu, ia lalu memperkenalkan istrinya kepada Kang Tian. Istri Siaw Cheng Hong adalah adik misanannya sendiri yang bernama Gou Chiang Sian. Sebagai kawan bermain semenjak kecil, Chiang Sian mencintai Cheng Hong, tapi ia selalu mengumpatkan rasa cintanya, karena Cheng Hong sudah jatuh cinta kepada Chia In Chin. Setelah terjadi pertemuan di Keraton S, Siaw Cheng Hong mengetahui, bahwa orang yang dicintainya itu sudah menikah dengan Tia Khoai Sian dan bahwa Gou Chiang Sian masih menunggu ia. Begitu kembali ke Seng Tau, ia segera meminang adik misanannya itu dan mereka lalu menikah. Di waktu menikah, Siaw Cheng Hong sudah berusia 40 tahun lebih. Kemana kalian mau pergi tanya Kang Tian? Kenapa lewat di sini tahun yang lalu, aku dan Tian Oe telah mendaki Nyen Chin Dang La, bertemu dengan pengcoan Tian Lie dan mengetahui, bahwa nona itu adalah putri Kui Hoa Seng, Cheng Hong menerangkan. Sesudah pulang sebenarnya aku ingin sekali segera pergi menemui Moh Coan Seng Loo Chiang Pue untuk menyampaikan warta girang itu. Akan tetapi, karena repot, belum juga aku dapat mewujudkan niatan itu, Siaw Loo Su Kang Lem mendadak menyeletuk. Kau sudah menikah, kenapa masih repot juga Kang Lem, jangan memotong perkataan Siaw Loo Su, kata Kang Tian. Tapi sekarang, aku mendengar suatu urusan yang, walaupun bagaimana juga, mesti diselidiki sampai seterang-terangnya untuk diberitahukan kepada Moh Loo Chiang Pue, Cheng Hong melanjutkan penuturannya. Urusan apa tanya Kang Tian? Moh Loo Chiang Pue adalah tetua dari Butong Pei, Siaw Cheng Hong menerangkan. Di samping itu, ia telah diakui sebagai ahli silat nomor satu dalam rimba persilatan di seluruh wilayah Tionggoan. Sebagai mana kau tahu, setiap sepuluh tahun ia membuka pintu mengadakan kia Tian, memberi sedekah atau ceramah oleh seorang Buddhis, dan memberi petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang tingkatannya lebih rendah. Sekarang tempo untuk kia Tian sudah mendekati, yaitu tinggal setengah bulan lagi, bagus kata Kang Tian. Bukankah kita masih mempunyai tempo untuk tiba pada waktunya tapi, kali ini, mungkin bakal ada orang yang datang mengacau kata Cheng Hong? Kang Tian terkesiap. Ia membuka kedua matanya lebar-lebar, hampir-hampir ia tak percaya kupingnya sendiri. Harus diketahui, bahwa Moh Cho An Seng adalah pendekar besar dari zaman itu. Bukan saja ilmu silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, tapi kebatinannya pun sangat luhur, sehingga kebesaran namanya dapat dipersamakan seperti Gunung Taisan atau Bintang Paktau, yang diindahkan dan dikagumi oleh semua cabang dan partai persilatan di seluruh Tiongkok. Dengan memiliki kepandayan begitu tinggi dan nama begitu besar, siapakah yang berani mengganggu ia? Xiao Cheng Hang mendehem beberapa kali lalu berkata pula, menurut apa yang ku dengar, yang mau mengacau adalah seorang luar biasa dari partai Hong Tong Pei, Kang Tian Mesem. Chiang Bun Jin, pemimpin Hong Tong Pei adalah Tio Leng Kun, katanya. Melawan muridmu, saudara Tian Oe, ia masih belum tentu bisa memperoleh kemenangan, paras muka Xiao Cheng Hang yang sangat guram, tetap tidak berubah. Selama kurang lebih 30 tahun partai Hong Tong Pei memang sangat merojan, katanya dengan suara sungguh-sungguh. Orang-orangnya dari tingkatan atas masih belum dapat menandingi ahli-ahli silat kelas 1. Itulah sebabnya, mengapa berbagai partai jadi memandang rendah partai tersebut. Akan tetapi, sebenar-benarnya, Hong Tong Pei mempunyai keistimewaan yang luar biasa, Kang Tian terkejut. Benar, katanya. Memang juga, jika tidak mempunyai keistimewaan, Hong Tong Pei tentu tidak dapat menjadi suatu partai. Kecerdasan manusia tidak dapat disamaratakan dan kerajinan orang pun berbeda-beda, sehingga memang juga kita tidak dapat memukul rata semua orang. Tadi, oleh karena mengingat kepandayan Tio Leng Kun yang masih cetek, aku jadi memandang rendah Hong Tong Pei sebagai partai. Aku mengakui, bahwa perkataanku itu tidak benar, dari sini dapat dilihat, bahwa Kang Tian adalah seorang pemuda yang telah mendapat pendidikan sangat baik dan segera mengakui kekeliruannya, begitu lekasia menganggap dirinya bersalah. Menurut apa yang aku dengar, kata pula Xiao Cheng Hong. Paling belakang, secara kebetulan aku mendengar, bahwa ada tetua Hong Tong Pei yang ingin turun gunung, apakah kau maksudkan, bahwa sesudah turun gunung, ia segera ingin menyatroni Moh Tai Hiap untuk menjajal kepandayan Tanya Kang Tian. Benar, jawab Cheng Hong. Jika tidak mementur ahli silat nomor satu di wilayah Tionggoan, dia tak dapat memperlihatkan kepandayanya dan juga sukar mengangkat naik nama partainya yang sudah merosot. Tapi, di samping itu, menurut yang ku dengar, masih terselip sebab lain, sesudah berkata begitu, ia mengawasi Kang Tian Semelari Mesem dan menyambung pula perkataannya, sebab itu, mungkin adalah karena gara-garamu, sungguh mengherankan, kata Kang Tian. Aku mendengar, bahwa kau merobohkan 13 jago Hong Tong Pei dengan Tian San Singbong, kata Xiao Cheng Hong. Apakah benar-benar, antara mereka terdapat juga Tio Leng Kun, jawabnya. Selain kau, terdapat seorang wanita muda yang menggunakan pedang es bukan tanya lagi Cheng Hong. Wanita itu adalah pengcoan Tian Lie bersama dayangnya yang bernama Yeo Eipeng, Keng Tian menerangkan. Di samping mereka berdua, masih ada seorang lain, yaitu muridmu sendiri, Tian Oi. Jika lantaran itu, Hong Tong Pei jadi merasa sakit hati, seharusnya mereka mencari aku dan bukannya Moh Tai Hiap, kalian, ayah dan anak, mempunyai nama yang lebih besar daripada Moh Tai Hiap, kata Cheng Hong. Jika mereka menyatroni kalian dan bertempur di atas gunung Tian San, orang luar tak akan dapat menyaksikan menang kalahnya. Maka itu, mereka telah mengambil putusan untuk menyatroni Moh Tai Hiap. Mereka menganggap Yeo Eipeng sebagai pengcoan Tian Lie dan entah bagaimana, mereka juga sudah mengetahui bahwa pengcoan Tian Lie adalah keponakan Moh Tai Hiap. Dengan adanya ikatan keluarga itu, mereka jadi mempunyai alasan lebih kuat untuk menyukarkan Moh Tai Hiap. Selain itu, aku pun mendengar, mereka sudah mengundang orang-orang pandai dari partai lain untuk mengacau di harian kiatian. Kepergianku kali ini, pertama adalah untuk menyampaikan warta tentang pengcoan Tian Lie kepada Moh Tai Hiap dan kedua, untuk memberitahukan hal itu, supaya Moh Tai Hiap bisa bersiap-siap. Tapi sedikitpun aku tidak merasa khawatir. Dengan kepandainya yang sedemikian tinggi, Moh Tai Hiap tentu akan dapat mengatasi segala kejadian, Keng Tian berpikir beberapa saat dan kemudian berkata sembari mesem, bagus kenapa kau kata bagus tanya Cheng Hong? Bukankah kita akan dapat turut menonton keramaian kata Keng Tian sembari mesem? Apakah kau juga ingin pergi menyambangi Moh Lo Chiampo ee tanya Cheng Hong? Benar, jawabnya. Menurut perhitunganku, kita masih mempunyai tempo untuk tiba pada waktu kiatian. Aku pun berharap agar pengcoan Tian Lie juga berada di situ. Ingin sekali aku menyaksikan ilmu apa yang dimiliki orang Hong Tong Pei itu, sehingga ia berani menyatroni Moh Lo Chiampo ee, mendengar itu, Xiao Cheng Hang mengetahui, bahwa Keng Tian Lie turun tangan dan hatinya menjadi girang sekali. Sebagai orang yang tingkatannya tinggi, Moh Lo Chiampo ee tak pantas turun tangan sendiri, katanya di dalam hati. Tong Keng Tian dan pengcoan Tian Lie mempunyai kepandayan tinggi, tapi tingkatannya rendah. Sungguh bagus, jika mereka berdua bisa berada bersama-sama, kalau begitu, biarlah kita menunggu sampai fajar untuk segera berangkat, kata Cheng Hong. Keng Lam yang sedari tadi sudah merasa sangat tidak sabar, lantas saja menyeletuk, begitu lekas mereka berhenti berbicara. Eh, aku bagaimana tanyanya? Kau, kau apa kata Keng Tian? Kau sudah mempunyai guru yang baik? Apakah kau juga ingin mengikut kau toh sahabat Kong Cuku bukan Keng Lam berseru? Apakah kau tak tahu? Aku diperintah membawa surat bagaimana kau bisa tidak mengajak aku. Keng Tian tertawa. Eh, katanya. Aku mau menanya, apakah Kong Cumu baik bagaimana tak baik sahutnya? Sehari makan tiga kali gila kau bentak Keng Tian. Aku mau menanya, bagaimana dengan puteri? Tawusu apalagi jawab Keng Lam sembari nyengir. Setiap hari berhias, seperti sundal saja. Dari pagi sampai malam, kerjanya memburu. Saban hari lewat di depan kantoran. Karena takut kesomplok, siang hari malam, Siowya selalu bersembunyi di dalam, sejenak pun tak berani keluar. Agaknya Siowya takut digigit sehabis berkata begitu, ia tertawa terbahak-bahak, sehingga semua orang jadi turut tertawa. Kalau begitu, pernikahan mereka sudah tetap? Bukan tanya Keng Tian. Tidak, tidak. Kong Cumu menolak keras, jawabnya. Tapi, tapi sekarang sudah ada ketetapannya, antara Tawusu dan Looya. Si Tawusu yang mendesak terus, supaya Looya meluluskannya. Lain tahun musim semi, jika kuil lama yang sedang dibuat sudah rampung, aku mendengar, bakal datang seorang Buddha hidup dari agama Topi Putih untuk meresmikan pemukaan kuil tersebut. Pada waktu itu, Tawusu ingin minta bantuan Buddha hidup untuk menikahkan mereka. Hektometer. Kong Cu tentu tak bisa berkelit lagi, hati Keng Tian berdebar-debar. Tian Oe tak dapat melupakan cena, tapi ia tentu tak tahu, nona itu sekarang sudah menjadi wanita suci, pikirnya. Lain tahun di musim semi, ia akan mengikut Raja Agama Sekte Topi Putih datang di Lhasa untuk meresmikan pemukaan kuil, ketika itu Fajar sudah menyingsing dan sinar matahari pagi sudah menembus ke dalam hutan batu itu. Apakah sekarang kita sudah boleh berangkat, tanya Cheng Hong? Eh, ajak aku, kata Kang Lam. Baiklah, sahut keng Tian. Sebelum berangkat, aku minta kau mengajak kami pergi menemui gurumu untuk berpamitan, perlu apa berpamitan, kata Kang Lam. Jika pamitan, dia tentu menghalangi, mendadak saja, dari jauh terdengar suara seorang tua, orang berilmu dari manakah yang sudah penuju dengan muridku yang tolol itu. Suara itu tidak keras tapi tajam dan mengeluarkan suara ung-ung, di waktu gelombangnya membentur hutan batu. Dengan hati mencelos, Kang Lam buru-buru bersembunyi di belakang keng Tian yang lalu merangkap kedua tangannya seraya berkata, aku yang muda adalah tong keng Tian yang sudah kesalahan masuk ke dalam tempat dewa-dewa ini. Mohon loociam poe suka memberi maaf, suara keng Tian juga tidak besar, tapi nyaring, seolah-olah tikaman pedang ke dalam hutan batu itu, yang segera berkemandang, setelah dibentur gelombang suara. Baru saja ia mengucapkan perkataannya, dengan sekali berkelebat, di hadapan mereka sudah berdiri seorang toosu, imam, yang paras mukanya aneh dan mengenakan jubah pertapaan warna kuning. Kang Lam gemetar sekujur badannya, ia mepet di belakang keng Tian, tanpa berani menongolkan kepala. Selama beberapa puluh tahun, Chuan adalah orang satu-satunya yang bisa keluar dari barisan batu ini, katanya. Orang yang pandai tidak perlu meminta maaf. Sesudah bisa keluar dari barisan batu, kau tentu mempunyai kepandayan untuk membawa pergi muridku yang tolol. Baiklah. Kau boleh membawa dia pergi, keng Tian terkejut. Dari perkataannya, imam itu ingin mengukur kepandayannya. Waktu toosu itu pertama bicara, karena teraling puncak-puncak, keng Tian tidak mengetahui persis di mana ia berada, tapi bisa ditaksir, ia sedikitnya terpisah seratus tombak. Dan hampir berbareng dengan suaranya, manusianya sudah tiba di hadapannya. Dari sini, keng Tian mengetahui, bahwa imam itu mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Sebagai penjagaan, ia menarik nafas dalam-dalam untuk mengerahkan tenaga Hyankong dari Tian Sanpei. Jika demikian, katanya sembari membungkuk. Sesudah urusan kubres, aku tentu akan datang lagi di sini guna menyampaikan hormat. Sembari menuntun tangan Kang Lem, perlahan-lahan ia berjalan keluar dari hutan batu. Toosu itu mencekal hudetim, kebutan, dalam tangannya. Melihat tetamunya berangkat, tanpa menggerakkan badannya, ia mengebut dengan hudetimnya dan berkata, sebelum mempunyai sayap, bocah nakal itu sudah ingin terbang. Chuan harus menilik ia secara keras sebagai seorang yang sudah menyelami ilmu Tian Sanpei. Kang Tian mempunyai perasaan yang luar biasa tajamnya. Kebutan itu, yang sebenarnya sangat perlahan, sudah dapat didengar olehnya, dan lebih dari itu, tanpa menengok, ia juga mengetahui, bahwa beberapa lai menang hudetim sedang menyambar jalan darah Kang Lem dan ia sendiri. Dengan perkataan lain, si Toosu dapat menggunakan benang-benang yang begitu halus seperti semacam jarum untuk menusuk jalan darah musuh. Dapat dibayangkan, bahwa seorang yang tidak mempunyai ketajaman seperti Kang Tian, tidak akan dapat mengelakkan serangan itu yang tidak ada suaranya dan hampir tak kelihatan bahayanya. Bagaikan kilat Kang Tian meloncat dan menarik tangan Kang Lem sambil berkata, hati-hati, ada batu, dengan demikian, semua benang hudetim itu menyambar ke badannya. Akan tetapi, walaupun sudah berjaga-jaga dengan mengerahkan tenaga Hyankong, tak urung ia merasa kesemutan di beberapa jalan darahnya, seperti digigit semut. Tenaga dalam Toosu itu sungguh hebat, katanya di dalam hati. Meskipun belum bisa menandingi Huiho Acha Kiap, bunga terbang memetik daun, i-e-i-e-ku, ilmunya masih lebih tinggi daripada aku, mana ada batu tanya Kang Lem yang tidak mengetahui, bahwa tanpa pertolongan Kang Tian, kedua dengkulnya tidak akan dapat digunakan lagi. Kang Lem, kata Kang Tian. Haturkan terima kasih kepada gurumu ia mengetahui, bahwa sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, si Toosu pasti tidak akan menyerang dua kali kepada bocah yang menjadi muridnya sendiri. Kang Lem adalah seorang yang sangat cerdas otaknya meski tidak mengerti maksudnya, lantas saja ia menyeja dan berkata, terima kasih atas Budi Suho yang sudah melepaskan murid, Kang Tian segera menggerakkan tangannya supaya Kang Lem berjalan lebih dulu. Muka imam itu menjadi merah padam. Mulai dari sekarang, antara kau dan aku sudah tidak ada hubungan guru dan murid lagi, katanya dengan suara dingin. Suara itu menusuk kuping sehingga si bocah merasakan kepalanya puyeng dan hampir-hampir ia jatuh terguling. Buru-buru ia menutup kedua kupingnya dan mementang langkah lebar-lebar. Di lain saat, ia merasakan badannya panas, tapi ia tidak menggubris itu dan terus berjalan secepat mungkin. Selagi Kang Tian mau berpamitan, imam itu mengawasi ia dengan sorot metwa, tajam dan menanya dengan suara yang sangat tidak enak kedengarannya, bagus. Lihai sungguh kepandayanmu. Siapa gurumu bilanglah, supaya aku dapat meminta pengajarannya, Kang Tian mesem. Tempat tinggal doampuai jauh dari sini, jawabnya. Mana berani aku membikin Ciam Puei bercapai lelah, kata-kata Kang Tian yang manis itu sebenarnya mengandung duri di dalamnya. Dengan perkataannya itu, ia seperti ingin menyatakan, bahwa gurunya sebenarnya dapat melayani permintaan si Toosu, hanya ia tidak berani membikin si imam menjadi capai. Kang Tian yang biasanya suka merendah sudah terpaksa menggunakan kata-kata yang menusuk itu, oleh karena ia mendongkol mendengar betapa temerangnya imam tersebut. Harus diketahui, bahwa ayah Kang Tian adalah pemimpin suatu partai besar yang kedudukannya sangat tinggi, sehingga ia boleh tak usah bicara sungkan-sungkan untuk ayahnya itu. Toosu jubah kuning itu lantas saja mendelik. Sebetulnya aku tak ingin keluar dari hutan ini, katanya dengan suara tawar. Tapi sesudah mendengar perkataanmu, tak dapat tidak aku mesti mencari gurumu. Siapa gurumu Kang Tian terus mesem? Selagi mau menjawab, dalam hutan batu itu tiba-tiba terdengar suara tertawa yang menyeramkan. Di lain saat, seorang manusia muncul dari salah sebuah gua batu. Hong Sek Toyu, katanya sembari menyeringai. Matamu lamur. Apakah kau tidak mengenali ilmu silat dari Tian San Pei? Coba pikir, di antara orang-orang tingkatan sebelah bawah, selain putera tunggal Tong Xiaolan, siapa lagi yang berani berlaku begitu kurang ajar di hadapanmu? Sudah lama aku mengatakan, bahwa Tian San Pei sangat sombong dan memandang lain cabang persilatan seperti juga partai yang menyeleweng. Apakah sekarang kau percaya perkataanku itu? Tukeng Tian menengok. Orang itu hitam kurus, mukanya melesek ke dalam, kedua matanya bagaikan bara, rambutnya awut-awutan, sedang Romanya menakutkan sekali dan dia bukan lain daripada Hiat Sin Chu. Kang Lam mengeluarkan teriakan tertahan, hatinya heran bukan main. Terang-terangan dia mengetahui, bahwa di dalam gua hanya terdapat kegurunya seorang diri. Dari mana datangnya manusia aneh itu? Apakah ada jalan rahasia di dalam hutan batu itu? Kang Tian juga tidak kurang terkejutnya. Dengan kedatangan Hiat Sin Chu, tak gampang-gampang ia akan dapat meloloskan diri. Imam itu lantas saja tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba paras mukanya berubah dan sambil mengebut dengan hutimnya, ia berkata, sebenarnya aku tidak berniat menyusahkan orang yang tingkatannya di sebelah bawah. Akan tetapi, oleh karena orang itu adalah anak Tong Xiaolan, jika aku melepaskan ia, orang lain akan menduga aku takut kepada suami istri Tong Xiaolan, biarpun berada dalam bahaya, Kang Tian tetap berlaku tenang. Ia mesem seraya berkata, jika kedua Lo Ociampue ingin menahan aku, aku tentu tak akan bisa lari. Maka itu, aku bersedia untuk menerima segala keputusan kalian, dengan berkata begitu, ia seperti mau mengatakan, bahwa dalam kedudukannya sebagai Hoopoe, orang yang tingkatannya lebih rendah, ia bersedia untuk melayani dua orang yang kedudukannya lebih tinggi itu. Hektometer Si Toosu mengeluarkan suara di hidung. Untuk menahan kau, aku tak perlu mendapat bantuan orang. Hiat Sincu, biarlah kau menjadi saksi. Jika bocah itu dapat menyambut seranganku dalam tujuh jurus, aku akan membiarkan mereka pergi. Bocah, sungguh sombong kau. Sampai kapan baru kau mau menghunus senjata putra Tong Xiaolan ini lantas saja tertawa besar. Jika kau ingin memberi pelajaran, tak usah dibatasi dalam tujuh jurus, katanya aku berdiri di sini, tak bisa melarikan diri. Loo Chiampoe. Kenapa kau tidak lantas menyerang? Mau tunggu sampai kapan di EJ? Begitu, Hong Sekto Jin jadi marah besar. Baiklah, katanya, kau tidak mau mengeluarkan senjata, itu tandanya kau sendiri yang mencari mampus berbareng dengan perkataannya, badannya melesat setombak lebih dan tangannya mengebut dengan hutimnya. Kebutan itu, yang kelihatannya biasa saja, sebenarnya berisikan dua macam serangan dasyat. Dalam serangan pertama, benang-benang hutim berkumpul menjadi satu, dalam bentuk pit, alat tulis Tiong Hua, dan menghantar musuh dengan tenaga yang kong, tenaga keras. Jika serangan ini tidak dapat merobohkan musuh, benang-benang itu lantas terbuka dan menusuk jalan darah musuh dengan tenaga Im Jiu, tenaga lembek. Kedua serangan itu hebat luar biasa dan tak akan dapat ditangkis oleh ahli silat yang tanggung-tanggung. Tapi, dalam menghadapi serangan sehebat itu, kengtian sama sekali tidak bergerak. Apakah benar-benar kau mau mampus Hong Sekto Jin membentak? Ketika itu, benang-benang hutim sudah terbuka dan tengah menyambar muka kengtian. Pada detik itu, si To Su berpikir, bukankah aku akan jadi buah tertawaan, jika aku membinasakan bocah yang tidak bersenjata selain itu, untung apa aku menanam permusuhan begitu hebat dengan Tong Siaulan memikir begitu, tenaganya yang memang belum digunakan seantaranya, jadi semakin berkurang. Tapi, biarpun begitu, jika kena dikebut, kengtian pasti akan bercacat seumur hidupnya, meski tidak mati seketika. Bagaikan kilat, ribuan benang itu menyambar. Pada saat yang sangat berbahaya. Tiba-tiba kengtian membuka mulutnya dan meniup sekeras-kerasnya, sehingga benang-benang itu tersapu buyar. Tenaga dalam Hong Sekto Jin banyak lebih tinggi daripada kengtian, tapi dalam serangannya itu, ia hanya menggunakan separoh tenaganya. Di lain pihak, kengtian sendiri telah menggunakan tenaga dalam yang paling dasyat dari Tian San Pei dan meniup sekeras-kerasnya, sehingga serangan itu menjadi gagal. Hong Sekto Jin terkejut. Dengan sekali membalik tangan, ia membuat ribuan benang itu serintak berdiri dan seperti jarum-jarum tajam, menyambar ke arah tenggorokan dan mati kengtian. Sebagai mana diketahui, Siaw Cheng Hang pun bersenjata hudik tim tapi melihat liahainya imam itu dalam menggunakan senjata tersebut, ia jadi terpaku bahna kagumnya. Hampir pada detik yang sama, sekonyong-konyong berkelebat sinar terang dan dingin, dibarengi teriakan kengtian, bagus! Sambutlah pedangku Yuliong Kiam adalah senjata mustika dari Tian San Pei dan tajamnya luar biasa. Hong Sekto Jin sama sekali tidak menduga pemuda itu dapat menghunus pedang dengan begitu cepat dan oleh karena merasa juri akan tajamnya senjata itu, buru-buru ia menarik pulang tenaga yang kong dan memutar hudik timnya untuk menghindari sabetan Yuliong Kiam. Kengtian membabat dengan Tui Hong Kiam Hoat, ilmu pedang memburu angin, yang saling susul. Belum habis serangan yang pertama, serangan kedua sudah menyusul. Begitulah selagi Hong Sekto Jin memikir untuk balas menyerang, serangan kengtian yang kedua sudah menyambar. Bagus seru si imam sembelari menggeser kakinya dan mengebut dengan menggunakan tenaga Im Jiu untuk memunahkan sabetan Yuliong Kiam. Ketika itu, Hong Sek sudah melakukan Tia serangan. Tapi biar bagaimana juga Hong Sekto Jin benar-benar berkepandaian tinggi. Barusan, setelah didesak dengan dua serangan Tui Hong Kiam Hoat, ia agak terdesak dan harus memeladiri. Mendadak, demi sekali mengebas dengan hudik timnya, ia berhasil mengunci gerakan pedang kengtian. Menang-menang hudik tim menyambar-nyambar dari segala jurusan dan jika kengtian terus menggunakan Tui Hong Kiam Hoat, punggungnya tentu akan segera kena ditusuk. Selagi Hong Sekto Jin bergembira, sekonyong-konyong sinar pedang merupakan suatu tirai bundar yang menyelubungi seluruh badan kengtian. Itulah ilmu pedang Tai Syebiyye dari Tian San Kiam Hoat yang hanya digunakan jika bertemu dengan musuh yang lebih tangguh. Tubuh pemuda itu seolah-olah dikitari tembok tembaga yang tak dapat ditembus dengan apapun juga. Hong Sekto terkesiap. Sedikitpun ia tak menduga, bahwa si bocah akan dapat merubah gerakannya sedemikian cepat, dari menyerang jadi membela diri. Demikianlah, serangan si imam itu menjadi gagal. Keng Lem menongolkan kepalanya dari lubang gua dan berseru, bagus. Hanya ketinggalan tiga jurus lagi bukan main gusarnya Hong Sekto Jin. Sembari mengempos semangat, ia menyapu dengan senjatanya. Sungguh hebat serangan itu, sebab dengan sekali menyapu, senjata si imam menyambar 12 jalan darah tong kengtian, di sebelah atas badannya. Kengtian terkejut. Hong Sek mengetahui, bahwa pembelaan Tai Syebiyye Kiam Hoat sangat rapat, tapi kenapa ia menyerang juga dengan penuh keheranan, ia terus memutar pedangnya. Di lain saat, beberapa puluh benang hutim sudah kena terbabat putus dan sesudah tersabet lagi beberapa kali, benang-benang itu menjadi potongan-potongan yang sangat halus. Sekonyong-konyong Hong Sek meniup sekeras-kerasnya dan hancuran benang itu menyambar masuk ke dalam sinar pedang. Biar bagaimanapun rapatnya pembelaan, Tai Syebiyye Kiam Hoat tak akan dapat menahan masuknya hancuran benang itu. Hati kengtian mencelos. Ia mengetahui, bahwa jika hancuran benang itu masuk ke dalam mulut, metu atau kupingnya, biar mempunyai kepandayan 10 kali lipat lebih tinggi, ia tak akan roboh. Dalam keadaan terdesak, ia meloncat tinggi ke atas, memutarkan badannya dan berbareng mengebas dengan tangan bajunya untuk menyapu hancuran benang itu. Ia berhasil, tapi karena gerakannya itu, pembelaan Tai Syebiyye Kiam Hoat lantas saja berantakan. Kena teriak Hong Sek Tojin sembari menyodok dengan gagang hutimnya dan BRT baju kengtian, di sebelah bawah pundaknya, berlubang. Harus diketahui, bahwa ilmu silat hutim dari Hong Sek Tojin terdiri dari tujuh rupa pukulan. Akan tetapi, dalam tujuh pukulan itu terdapat pula banyak perubahan-perubahannya. Maka itu, dengan membatasi tujuh jurus, si imam sebenarnya sudah bersiap untuk mengeluarkan seluruh kepandayannya. Sesudah mengeluarkan empat pukulan tanpa berhasil, si imam menjadi agak bingung dan oleh karena itu, ia rela mengorbankan sebagian benang hutimnya untuk merobohkan musuh dengan serangan kelima dan keenam, yaitu suatu serangan untuk memecahkan Tai Syebiyye Kiam Hoat dan serangan yang lain untuk menotok bagian badan kengtian yang tidak berbahaya dengan gagang hutim, yang digunakan sebagai poan keampit. Hutim Hong Sek adalah senjata istimewa. Gagangnya yang dibuat dari campuran baja murni dan emas, berujung lancip tajam, sehingga dapat digunakan untuk menikam jalan darah dan memecahkan lewe ke Eh Hie Kang, ilmu dalam, dari musuhnya. Barusan, dengan menyodok jalan darah Iek Yehiat, di bawah pundak kengtian, Hong Sek menduga pemuda itu akan lantas menjadi roboh. Tak dinyana, begitu mengenakan sasarannya, gagang hutim seperti kebentur dengan semacam tameng dan terpental kembali. Di saat itu juga, kengtian memutarkan tubuhnya dan berkata sembari tertawa, hanya tinggal satu jurus lagi Hong Sek To Jin jadi seperti orang terkesima. Sodokannya itu, yang berhasil merobek baju kengtian, menyambar tepat pada sasarannya dan menurut perhitungan, walaupun pemuda itu mempunyai ilmu Kim Jong To atau tiar posan, ilmu waduk, ia tak akan dapat menyelamatkan diri. Apakah pemuda itu, yang usianya masih begitu muda, sudah mempunyai badan seperti dewa yang tak dapat dilukakan dengan senjata benar-benar ia sukar percaya? Si imam tentu saja tidak mengetahui, bahwa sebab dari itu semua adalah karena kengtian memakai Kim Siya Joankah, semacam baju mustika peninggalan Po Cheng Chu, yang pada 40 tahun lebih berselang, telah diberikan kepada ibunya oleh Cheong Bantong, pemimpin partai Bukek Pei. Hiat Sin Chu dan suami istri Xiao Cheng Hong, yang menyaksikan bagaimana kengtian dapat menyelamatkan diri dari bahaya besar, dengan berbarang mengeluarkan seruan tertahan. Xiao Cheng Hong kaget lebih dulu, belakangan girang, Hiat Sin Chu bergirang lebih dulu, belakangan kaget. Selagi Xiao Cheng Hong menyusut keringatnya, tiba-tiba Hongsek mementak keras, badannya melesat ke tengah udara dan selagi melayang turun, ia menghantam dengan senjatanya. Dalam serangan yang terakhir itu, si imam menggunakan hudik tim dan tangannya dengan berbareng, hudik tim menghantam jalan darah, telapak tangannya memukul dada kengtian. Belum sempat kengtian mengeluarkan tai siyebiyekiam hoat, serangan musuh sudah tiba dan tak dapat diegos lagi. Kim Siye Jo An Ka yang hanya melindungi bagian atas tubuh, tidak bisa menahan tenaga pukulan itu yang dikirim dengan seluruh tenaga si imam. Melihat bahaya, dalam keadaan kepepet, kengtian mengambil suatu keputusan nekat. Ia memutarkan badan untuk menyambut pukulan itu dengan punggungnya. Pada detik itu, tiba-tiba saja terdengar bentakan hiat sincu. Xiao Cheng Hang jadi terkesima. Dalam menyambut pukulan Hongsek dengan seluruh tenaganya, belum tentu kengtian bisa berhasil. Siapa yang tidak kaget melihat serangan hiat sincu pada saat yang berbahaya itu dan pada detik, sedang jiwa kengtian tergantung atas selembar rambut, mendadak terdengar teriakan hiat sincu. Berbareng dengan itu, Hongsek bergidik dan tenaga pukulannya lampas saja berkurang banyak. Sungguh gesit gerakan tong kengtian. Hampir berbareng dengan itu, badannya sudah melesat menyingkir, pedangnya menyambar dan pada detik itu juga, lengan jubah Hongsek berlubang. Bocah dari mana berani kirim serangan gelap membentak si imam. Sekonyong-konyong dari atas batu-batu terdengar suara tertawa yang aneh. Tua bangka, apakah kamu tidak malu kata orang itu? Dua tua bangka mengerubuti satu bocah. Hahaha kengtian mendonak, mengawasi. Di atas sebuah batu kelihatan bersilah seorang pemuda yang bukan lain daripada Kim Siye dan tak jauh dari situ, terdapat pengcoan Tian Liye bersama dayangnya. Agaknya selagi pertempuran berjalan hebat-hebatnya, sedang perhatian semua orang ditujukan ke arah pertempuran itu, mereka bertiga sudah datang dengan diam-diam. Teriakan hiat senjuh dan bergidiknya Hongsek Tojin disebabkan oleh senjata rahasia Kui Penggau dan si penderita kusta. Si imam merasakan dadanya mau meledak. Dengan sekali menjejek kaki, ia meloncat ke atas untuk mencengkeram Kim Siye. Satu bocah saja kau masih belum dapat menjatuhkan, kata si pengemis Mibari menyengir. Guna apa aku meladani kau? Ia meloncat bangun dan bagaikan seekor kera, ia memanjat puncak batu dan dalam sekejap, ia sudah berada di garisan luar. Selagi si imam mau mengubar, sekonyong-konyong terdengar teriakan kesakitan dari hiat sinjuh. Ia menengok dan melihat muka kawannya bersemuh hitam, sebagai tanda sudah terkena senjata beracun. Oleh karena merasa, bahwa seorang diri belum tentu ia dapat melayani beberapa lawannya, lantas saja ia mengurungkan niatannya untuk mengubar Kim Siye dan kembali untuk menolong hiat sinjuh. Tujuh jurus sudah lewat, sekarang aku berangkat, kata kengtian. Hektometer gerendeng si imam yang sedang berjongkok untuk memeriksa lukah hiat sinjuh. Sesudah mengucapkan beberapa perkataan merendah seperti lazimnya dalam dunia kangou, dengan terburu-buru kengtian lari keluar hutan batu itu dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Mengubar belum berapa lama, ia melihat Penggau bersama dayangnya berjalan di sebelah depan, sedang Kim Siye mengikuti dari belakang. Penggau Cie Cie. Penggau Cie Cie teriak kengtian. Sinona menengok dan mengawasi dengan sorot metu gusar dan sedih. Penggau Cie Cie kengtian berseru pula. Berhentilah sebentar. Dengarkanlah dulu beberapa perkataanku, pencoan Tian Liya tidak meladani. Sebaliknya dari menghentikan tindakannya, sembari menuntun tangan Yeo Eipeng, ia berlari semakin keras. Penggau Cie Cie teriak kengtian pula dengan suara menyayatkan hati. Berhenti dulu. Dengar dulu perkataanku Kim Siye Eipeng tertawa berkah-kakan. Ia berhenti berlari, membalikan badannya dan menghadang di tengah jalan. Begitu kengtian datang dekat, ia menyembur dengan ludahnya. Siapa kesudian mendengarkan segala ocehanmu? Ia membentak. Kengtian naik darah. Minggir ia membentak. Kim Siye Eipeng tertawa besar. Sambil mementang kedua tangannya, ia berteriak, tak tahu malu. Mengudak-udak gadis orang kengtian tak dapat menahan sabar lagi. Sekali ia mengayun tangan, sebatang Tian San Sin Bong menyambar Kim Siye Eipeng. Di waktu pertama kali bergerak, si pengemis sudah mengenal Yahai-Nya Sin Bong. Sesudah mengerahkan tenaga Yan Kong tujuh hari lamanya, baru ia dapat menyembuhkan luka akibat serangan senjata rahasia itu. Karena itu, sekali ini ia berwaspada. Begitu melihat sambaran Sing Bong, ia menjungkir balik, badannya melesat tiga tombak lebih dan berbareng, menyampok. Dengan tongkatnya, tering, lelatu api melentik dan senjata rahasia itu kena tersampok jatuh. Dengan sekali berjungkir balik lagi, Kim Siye Eipeng sudah menghadang pula di tengah jalan. Sin Ona sudah lari jauh sekali, katanya, mengejek. Kengtian bingung. Tian San Sin Bong hanya dapat mendesak dia untuk sementara waktu. Dengan hati mendongkol, tanpa berkata suatu apa lagi, ia melompat dan membabat dengan Yul Yong Kiamnya. Kim Siye Eipeng tak berani berlaku ayal. Ia menghunus pedang besinya dan menangkis. Terang, dua pedang itu kebentrok dan kedua belah pihak, yang tenaga dalamnya kira-kira setanding, mundur terhuyung beberapa tindak. Kengtian tak mengasih hati lagi kepada lawannya. Begitu bergeberak, ia segera menyerang dengan Tui Hong Kiam Hoat, yang saling susul bagaikan gelombang. Baru bertempur beberapa saat, Kengtian sudah dapat melihat suatu kekosongan dalam pembelaan musuh. Yul Yong Kiam yang tengah menyambar dari kiri ke kanan, mendadak bergerak dalam suatu lingkaran dan mengurung pedang Kim Siye Eipeng. Sekali dibalik lagi, ujung pedang itu menggetar dan menyambar sembilan jalan darah Kim Siye Eipeng dengan berbareng. Hebat teriak si pengemis. Bocah! Gara-gara si nona manis, kau lupa, bahwa barusan aku sudah menolong jiwamu ia menjeje kakinya dan badannya melesat keluar gelanggang. Kengtian bergoncang hatinya. Tadi, waktu Hong Sekto Jin mengirim serangan terakhir, aku tentu sudah akan kena dipukul jika dia dan Penggau tidak menolong dengan senjata rahasia, pikirnya. Biarpun aku mempunyai joankah dan jika terluka, masih mempunyai Tian San Soat Lian untuk mengobatinya, tapi budi mereka tak dapat diabaikan begitu saja, memikir begitu, lantas saja ia menarik pulang Yuliong Kiam dan membentak. Baiklah. Belum lama berselang, tanpa sebab kau sudah melukakan aku, sehingga hampir-hampir aku terbinasa. Hari ini, mengingat pertolonganmu, sakit hatiku sudah dibayar impas olehmu. Sekarang, kau minggirlah. Di kemudian hari, kita masih bisa bersahabat, Kim Sia Ie mengawasi dan sesudah mengeluarkan tertawa aneh, ia berkata, siapa kesudian menjadi sahabatmu bocah tak kenal malu. Sedikitpun kau tidak mengenal adat istiadat dalam kalangan Kang O, apa menegas Kengtian. Aku tak mengenal adat istiadat dalam kalangan Kang O. Siapakah yang kau maki cacian itu sungguh tepat untuk ditujukan kepada alamatmu? Aku memaki kau bentak Kim Sia Ie. Jika tidak dijelaskan, kau tentu masih penasaran. Aku mau menanya, menurut adat istiadat kalangan Kang O, bukankah ada nasi sama-sama makan, ada pakaian sama-sama memakai dan sudah punya tak boleh merampas milik orang? Bukankah begitu benar? Jawab Kengtian. Orang-orang dari Jalanan Hitam sangat memperhatikan kebiasaan itu, bagus kata si pengemis. Kau sudah mempunyai nona dari keluarga CE itu, tapi kenapa masih juga ingin mengudak-udak nona Kuiha? Tak sedih aku menjadi sahabatmu. Aku sudah menganggap nona Kuih sebagai sahabatku. Kau sendiri sudah punya satu, tapi masih mengubar-ubar sahabat orang lain. Bukankah perbuatan itu perbuatan tak mengenal adat istiadat? Kang O, Tong Kengtian adalah seorang pemuda dari keluarga baik-baik yang telah mendapat pendidikan yang baik pula. Seujung rambut pun, ia tidak menduga bahwa ia akan mendengar perkataan itu. Ia kemekmek, untuk sementara ia tak dapat menjawab. Si pengemis lantas saja mengeluarkan tertawanya yang menyeramkan dan berkata pula, benar atau tidak perkataanku apakah kau sudah merasa bersalah? Jangan ngaco Kengtian membentak dengan gusar sekali. Jika kau bicara lagi yang tidak-tidak, tanpa sungkan-sungkan aku akan mengutungkan kepalamu. Apakah kau mampu? Tanya si pengemis dengan suara mengejek. Kengtian jadi gelap mata. Bagaikan kilat, ia menyabet dengan Yuliong Kiamnya. Kim Sye Ie melayani dengan saban-saban menengok ke belakang. Agaknya ia ingin menunggu sampai pengcohan Tian Liye sudah pergi cukup jauh, baru ia ingin menghentikan pertempuran itu. Kengtian gusar dan bingung. Ia menyerang secara hebat, tapi karena kepandaian mereka kira-kira berimbang, maka sedikitnya untuk sementara, ia tak dapat meloloskan diri. Sekarang Kengtian menumplek semua kemendongkolannya di atas kepala Kim Sye Ie. HRA katanya di dalam hati. Kalau begitu, dia yang menjadi setan, dengan gergetan, lantas saja ia menyerang dengan pukulan-pukulan Tian San Kiam Hoat yang paling lihai. Kim Sye Ie memutarkan pedangnya bagaikan titiran dan menutup rapat-rapat dirinya dengan sinar pedang, sehingga sesudah lewat seratus jurus lebih, belum juga ada yang keteter. Sementara itu, suami istri Xiao Cheng Hang dan Cheng Lam sudah menyusul. Mereka terkejut melihat pertempuran yang lebih hebat daripada pertarungan antara Kengtian dan Hong Sekto Jin. Tiba-tiba Sembari membentak keras, Kengtian mengirimkan tiga serangan dengan berbareng. Tangan kirinya mengait tongkat Kim Sye Ie, kaki kanannya menendang, sedang Yul Yong Kiam menikam ke arah jantung. Menurut perhitungannya, dengan tiga serangan hebat itu, walaupun tidak menjadi mati, si pengemis pasti akan terluka berat. Pada detik itu, berbareng dengan terdengarnya tertawa aneh, Kim Sye Ie berjungkir balik dan menyemburkan ludah lendirnya. Untuk seorang wanita, kau mati-matian ia memaki. Apakah ada harganya bocah? Aku sungguh kasihan kepadamu. Baiklah, kakakmu mengijankan kau lewat, berhubung dengan berjungkir baliknya, Kim Sye Ie berhasil mengelakkan bahaya. Yul Yong Kiam menikam tempat kosong, tapi kaki kanan kengtian berhasil menendang tongkat si pengemis yang lantas saja terbang ke tengah udara. Pada saat yang sangat berbahaya itu, dengan meminjam tenaga terpentalnya tongkat itu, badan Kim Sye Ie turut melesat ke udara dan menangkap tongkatnya yang sedang melayang turun. Ia hinggap di tempat yang jauhnya kurang lebih enam tombak dan begitu kedua kakinya menginjak bumi, ia mabur ke arah hutan, sembari menengok dan tertawa kepada kengtian. Dengan gegetan, kengtian mengeluarkan sebatang tian san singbong, tapi sebelum ia sempat menimpuk, Kim Sye Ie sudah meloncat ke sebuah pohon besar dan naik ke atas bagaikan seekor kera dan di lain saat, ia sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Seperti kesima, putra Tong Syaulan ini berdiri terpaku. Melihat tertawanya Kim Sye Ie di waktu ia ini baru sahan menengok, hati kengtian jadi berdebar keras. Ia ingat, bahwa di waktu pertama kali bertemu, orang itu adalah seorang pengemis kotor yang muka dan badannya penuh dengan bisul-bisul penyakit kusta. Tapi sekarang, perbedaan bagaikan langit dan bumi. Kalau begitu, ia juga adalah seorang pemuda tampan, katanya di dalam hati. Untuk apa dia terus mengikuti penggau sebegitu jauh? Ia selalu menganggap, bahwa di dalam dunia ini, ia adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi pasangan pengcohan Tianlie. Sekarang, mau tak mau, di dalam hati kecil ia terpaksa mengakui, bahwa pemuda itu yang berlagak sebagai penderita kusta, merupakan saingan berat baginya. Di samping itu, ia ingat juga bagaimana Kim Sye Ie sudah meloloskan diri dari dua serangannya yang sangat hebat. Dengan pengetahuannya yang sangat luas mengenai berbagai cabang persilatan, ia masih belum mengetahui ilmu silat cabang mana yang dimiliki si pengemis. Ia mengakui, bahwa Kim Sye Ie adalah seorang yang jarang ada tandingannya dalam merimba persilatan, tapi kenapa tingkah lakunya begitu luar biasa? Sementara itu, sesudah napasnya yang tersengal-sengal menjadi reda. Kang Lam lantas saja berkata, sungguh berbahaya. Eh, Bong Siang Kong, siapa pemuda itu tadi dia membantu kau dengan senjata rahasia, tapi kenapa belakangan menghalang-halangi kau mengubar nona itu kengtian yang sedang kalut pikirannya tak menjawab pertanyaan kacung itu. Sungguh cantik wanita itu, Kang Lam mengoceh lagi. Aku tahu, Kong Cung ku suka kepada seorang gadis sang yang sangat aneh. Aku pernah melihat wajah gadis itu. Waktu itu, aku menganggap dalam dunia tidak ada orang yang lebih cantik lagi. Ha! Sekarang, sesudah melihat yang barusan, baru aku tahu, di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Tong Siang Kong, apakah dia kau punya apa kengtian menegas, seperti baru mendusin dari tidurnya? Kau mirip sekali dengan Kong Cuk ku, jawabnya. Begitu melihat wanita cantik, lantas kehilangan semangat. Aku tak mempersalahkan kau. Tapi mereka datang bersama-sama. Jika kau memang sudah jatuh hati, sepantasnya kau harus minta lelaki itu memperkenalkan kau kepadanya. Mungkin mereka bersaudara. Itu masih tidak apa. Jika mereka suami istri, apakah mengherankan kalau lelaki itu lantas menghantam kau kengtian tak tahu, apa ia mesti menangis atau tertawa. Sesudah mengalami berbagai kesukaran, ia naik ke keraton es dan membujuk si Nona supaya turun gunung. Ia berhasil dalam usahanya itu, tapi siapanya naik, buntutnya menjadi begini sehingga sampai Kang Lam juga menganggap si Nona adalah seorang asing baginya. Kang Lam, jangan rewel bentak Xiao Cheng Hong. Kang Lam tidak berani membuka suara lagi dan mereka lalu meneruskan perjalanan. Tong Siang Kong, kata Xiao Cheng Hong dengan suara perlahan. Jangan kau terlalu jengkel. Sekarang kita tak dapat menyandak ia, tapi setibanya di tempat Mohloo Chiam Pue, kita tentu akan bertemu pula, kengtian lantas saja sadar. Benar aku goblok, katanya di dalam hati. Sesudah sampai di sini, ia tentu akan menyambangi pamannya, akan tetapi, begitu mengingat masih setengah bulan sebelum mereka dapat bertemu lagi dan selama setengah bulan itu, penggau akan selalu berada bersama-sama dengan si pengemis kusta, hati kengtian lantas saja menjadi pedih. Tapi sebenarnya, pemuda itu sudah menduga salah. Pengcoan Tian Liya tidak berjalan bersama-sama dengan Kim Siyei, tapi Kim Siyeiah yang selalu mengikuti dari belakang. Ia tidak berani terlalu mendesak, oleh karena mengetahui bahwa si Nona tidak begitu menyukai dirinya. Sebenarnya pengcoan Tian Liya telah tiba lebih dulu di hutan batu, sedang Kim Siyeiah menyusul kemudian. Melihat si Nona melepaskan pengpok Sintan, ia mengetahui bahwa penggau masih belum dapat melupakan kengtian, sehingga ia jadi merasa jengkel. Akan tetapi, untuk menyenangkan hati pengcoan Tian Liya, ia pun segera melepaskan senjata rahasianya. Dengan pikiran tertindih, kengtian meneruskan perjalanannya, sedang si Yau Cheng Hong, yang mengetahui persoalan si pemuda, juga kesal hatinya. Selagi mereka berjalan dengan masing-masing tenggelam dalam alam pikiran sendiri, Kang Lam mendadak berteriak, aduh kenapa tanya Cheng Hong sembari menengok ke belakang. Bocah itu berjongkok sembari memegang perutnya. Perutku sakit, jawabnya. Tadi masih baik-baik, kenapa mendadak sakit tanya Cheng Hong yang lantas saja memegang nadi kenglem, tapi ia tidak mendapatkan tanda-tanda penyakit. Setan kecil ia mengomel. Kau selalu main gila. Siapa mempunyai tempo untuk melayani kegila-gilaanmu? Kita mempunyai urusan penting dan perlu berjalan buru-buru. Siapa yang main gila teriak, Kang Lam benar-benar perutku sakit, kengtian segera mendekati dan memegang nadinya. Sesudah beberapa saat, muka pemuda itu menunjukkan perasaan heran dan kaget. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan dengan dua jeriji, ia menotok jalan darah Yan Kia Hiat di dada Kang Lam. Cheng Hong terkesiap. Yan Kia Hiat adalah jalan darah yang membinasakan. Ia mau mencegah. Tapi sudah tidak keburu lagi. Begitu ditotok, Kang Lam lantas saja tertawa. Gatal. Gatal ia berteriak. Aku paling takut kegatalan. Tong siang kong, ampun perutmu masih sakit, tanya kengtian. Ih, heran sungguh. Sekarang tak sakit lagi, jawabnya. Kengtian mesem sambil menotok pundak Kang Lam dengan dua jerijinya. Cheng Hong mengetahui, bahwa yang ditotok adalah jalan darah Tong Hai Hiat, yang jika diurut, dapat melemaskan urat dan menjalankan darah. Menurut kebiasaan rimba perdilatan, jika seseorang kena ditotok jalan darahnya dan jalan darah itu untuk sementara masih belum dapat dibuka, maka orang itu biasanya minta salah seorang kawannya untuk menotok Tong Hai Hiat guna menjalankan aliran darah di lain-lain bagian badannya, untuk mempertahankan diri sementara waktu. Maka itu, totokan Tong Hai Hiat ada baiknya dan tak ada jahatnya. Tapi di luar dugaan, Kang Lam lantas saja berteriak-teriak, aduh, sakit. Sakit buru-buru kengtian menotok jalan darah Chie Tong Hiat, di kempungan Kang Lam. Chie Tong Hiat adalah salah saru dari sembilan jalan darah, yang jika ditotok, dapat membinasakan orang. Keruan saja, Xiao Cheng Hang menjadi kaget bukan main. Tapi, sungguh luar biasa, Kang Lam lantas tidak berkauk-kauk lagi. Ah, Pong Siang Kong, katanya. Kenapa kau mengganggu aku perutku tidak sakit lagi, gatau tidak tanya kengtian. Tidak, hanya sedikit kesemutan, sahutnya. Kengtian tertawa berkah-kakan. Ya sekarang aku tahu, katanya. Bukan aku, tapi gurumu yang mempermainkan kau, apa Cheng Hang menegas dengan suara heran. Apakah benar perbuatan si Toh Su tua dengan kepandainya yang begitu tinggi dan kedudukannya sebagai guru, sedang ia sendiri sudah meluluskan, apakah benar ia masih main gila terhadap muridnya kengtian bersenyum. Sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa ia mempermainkan muridnya, katanya. Mungkin kejadian ini adalah karena untung Kang Lam yang baik. Apakah yang kau maksudkan? Tanya pula Xiao Cheng Hong, yang tidak mengerti perkataan pemuda itu. Kengtian berdiam beberapa saat, seperti sedang mengasah otak. Xiao Xin He, katanya mendadak, apakah kau tahu, siapakah nama dan di mana tempat tinggal orang aneh dari Hong Tong Pei itu yang menurut katamu ingin menyukarkan Mohlo Ociam Puee tidak? Jawab Cheng Hang sembelari menggelengkan kepalanya. Kalau aku tahu, aku tentu sudah memberitahukan kepada Mohlo Ociam Puee. Perlu apa aku pergi ke berbagai tempat untuk mencari keterangan dulu, di Tian San, aku pernah mendengar pembicaraan antara ayah dan Iatio, suami Bibi, yang sangat menarik. Kengtian menerangkan. Menurut mereka, partak Hong Tong Pei dulu mempunyai semacam ilmu yang luar biasa. Dengan ilmu tersebut, seseorang dapat mengacaukan jalan darahnya sendiri. Maka itu, ia akan terus segar bugar, meskipun jalan darahnya yang membinasakan kena ditotok. Akan tetapi, orang yang mempunyai ilmu tersebut, harus berlatih terus seumur hidupnya. Jika ia berhenti, jiwanya terancam. Di samping itu, walaupun berlatih terus-terusan, belum dapat dipastikan, bahwa akhirnya ia tak akan masuk ke dalam jalan yang menyeleweng. Itulah sebabnya, mengapa belakangan orang Sungkan mempelajari ilmu itu yang perlahan-lahan jadi tidak dikenal lagi? Kalau begitu, kata Cheng Hong, apakah ilmu yang diajarkan oleh si Toosu kepada Kang Lem, adalah ilmu yang kau maksudkan mungkin, mungkin sekali, jawabnya. Xiao Cheng Hong berdiam sejenak, kemudian ia berkata pula, jika memang demikian, apakah, walaupun perhubungan guru dan murid sudah diputuskan, Seumur hidupnya Kang Lem harus terus-menerus berlatih ilmu tersebut. Kang Lem baru saja tujuh hari menjadi muridnya, sehingga apa yang didapat olehnya baru hanya pelajaran permulaan, Keng Tian menerangkan. Seperti juga pelajaran lain-lain, untuk memperoleh kemajuan, ilmu itu harus dipelajari dengan perlahan, di bawah pimpinan guru yang pandai. Mengenai Kang Lem, baik juga ia baru saja memperoleh sedikit pelajaran, sehingga biarpun ada akibatnya, akibat itu hanya merupakan sakit perut, sakit miang dan sebagainya. Jika ia sudah belajar lama dan pelajaran dihentikan mendadak, akibatnya tentu akan hebat sekali, mungkin ia akan binasa, atau sedikitnya, menjadi orang bercacat. Maka itu, selama beberapa ratus tahun ini, dalam partai Hong Tong Pei, orang yang mempelajari ilmu itu tidak pernah keluar dari rumah perguruan, Kalau begitu, kata Xiao Cheng Hong, apakah kau maksudkan, bahwa Kang Lem harus kembali lagi dan seumur hidupnya harus menemani si luman tua itu tidak teriak Kang Lem? Biarpun harus mati, aku tak akan kembali. Tong Siang Kong, tolonglah aku Keng Tian tertawa. Tak kembali juga boleh, katanya sembari tertawa. Hanya setiap hari kau harus menderita sakit perut sejam lamanya, tidak si bocah berteriak pula. Aku paling takut akan sakit perut. Perut sakit, makanan enak tak bisa masuk. Tong Siang Kong, aku tahu kau bisa menolong. Tolonglah. Aku akan menurut segala perintahmu, baiklah, kata Tong Keng Tian yang merasa sudah cukup menggoda kacung itu. Tapi aku ingin kau berjanji, bahwa sesudah sembuh, mulutmu jangan terlalu rewel, baik, baik, jawabnya, terburu-buru. Sesudah sembuh, orang menanya sepatah, aku menjawab setengah patah, Keng Tian tak tahan untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Ia menengok kepada Xiao Cheng Hong seraya berkata, itulah. Itulah sebabnya, mengapa aku mengatakan Kang Lem bagus untungnya. Sebagai mana kau tahu, Letioku telah mewarisi Kitab Ketabiban, peninggalan Po Cheng Chu, sehingga ia mahir dalam ilmu pengobatan. Dalam kitab tersebut terdapat suatu bagian yang membicarakan bahaya-bahaya akibat pelajaran ilmu silat. Menurut kitab tersebut, jika seseorang ingin menyelamatkan diri dari bahaya itu, jalan satu-satunya adalah melatih diri dalam ilmu luekang dari cabang persilatan yang murni. Dengan latihan itu, isi perut dan bagian-bagian dalam badannya akan menjadi kuat dan dengan sendirinya, dapat melawan segala akibat jelek dari latihan ilmu yang menyeleweng. Maka itu, untuk menolong Kang Lem, aku harus menurunkan pokok-pokok pelajaran luekang dari Tian Sanpei, bagus seru Kang Lem, kegirangan. Sekarang juga aku akan berlutut di hadapanmu, untuk mengangkat kau menjadi guru, berbareng dengan perkataannya, ia segera menekuk lutut. Kang Tian mencekal tangan si nakal, sehingga ia ini tak dapat meneruskan niatannya. Siapa mau mempunyai murid begitu ruel kata Kang Tian sembelari tertawa. Jangan begitu, kata Kang Lem, meringis. Aku toh sudah berjanji untuk tidak kerewa-rewa lagi dalam menerima murid Tian Sanpei memegang peraturan yang sangat keras, kata Kang Tian dengan paras sungguh-sungguh. Usiaku masih terlalu muda, sehingga tak dapat aku menerimakah sebagai murid. Selain itu, yang akan kuturunkan hanya pokok-pokok luekang, bukan ilmu pedang atau ilmu silat. Maka itu, kau tak dapat dipandang sebagai murid Tian Sanpei, Kang Lem, kata Cheng Hang sembelari tertawa. Dengan mendapat pokok-pokok luekang Tian Sanpei, kau sudah mempunyai nasib yang bagus luar biasa. Kenapa kau tidak mengenal puas mendengar itu, si nakal tidak berkata apa-apa pula. Ia manggut-manggutkan kepalanya dengan hati girang. Kang Tian yang merasa sangat suka terhadap anak yang cerdik itu, lebih dulu memberikan dua butir peklengtan yang dibuat dari Tian San Soat Lian, untuk memperkuat tubuh dan anggauta dalam Kang Lem. Sesudah itu, baru ia menurunkan pelajarannya. Waktu itu, Kang Lem sendiri tidak mengetahui bahwa ia telah mendapat suatu kefaedahan yang tidak kecil. Sesudah memperoleh dasar-dasar ilmu aneh Hong Tong Pei dan tidak takut lagi akan totokan jalan darah, sekarang ia mendapat pokok luekang dari Tian Sanpei. Dengan mempunyai dua dasar itu, tenaga dalamnya bertambah secara luar biasa. Walaupun ketika itu ia hanya mengenal ilmu silat yang sangat cetek dari Tantian Oe, tapi jika digunakan, dengan mudah ia akan dapat merobohkan ahli-ahli silat kelas 3 atau kelas 2 dari kalangan Kang O. Di belakang hari, benar saja Kang Lem telah menjadi seorang ahli silat yang kenamaan dan disegani. Oleh karena harus memberi pelajaran kepada si bocah, dalam tiga hari Kang Tian hanya dapat melalui seratus li lebih. Untung juga, berkat kecerdasannya, pada hari keempat Kang Lem sudah dapat menyelami pelajaran yang diberikan kepadanya, sehingga Kang Tian dapat mengambil selamat berpisah dengan hati lega. Kang Lem sendiri segera menuju ke timur untuk pergi ke Tiongkeng, dari mana, dengan perahu ia akan pergi ke Buhan, akan kemudian langsung pergi ke Kota Raja untuk menyampaikan surat majikannya. Kang Tian bersama suami istri Siao Cheng Hang meneruskan perjalanan ke Sucuan Selatan untuk kemudian mendaki gunung Gobiye San dan menemui Moh Coan Seng. Sesudah berjalan sepuluh hari, Gobiye San yang agung dan angker sudah kelihatan di depan mata. Sebagai umumnya seorang yang sedang menderita penyakit asmara, di sepanjang jalan kengtian lesu kelihatannya, tapi begitu mendekati Gobiye San, semangatnya terbangun karena mengingat bahwa saat pertemuan dengan Kui Penggau sudah dekat. Tapi Saban Kali teringat si penderita kusta, ia lantas menjadi lesu kembali. Dengan Tiang Lo, padari kepala, dari kuil Kinkong Si Ye, Moh Coan Seng bersahabat baik, sehingga selama kira-kira 20 tahun, ia menetap dalam kuil tersebut. Seperti juga yang lalu, Kiatian kali ini pun diadakan dalam kuil itu, yang berdiri di puncak tertinggi, yaitu puncak emas dari gunung Gobiye San di waktu kengtian bertiga sampai di situ, Kiatian sudah tiba waktunya dimulai. Gobiye San adalah salah satu dari empat gunung ternama di Tiongkok. Tiga yang lain adalah Potosan di Ciatkang, Kiyu Hoasan di Anhui dan Ngoptaisan di Soasai. Luas gunung tersebut adalah lebih dari 400 li, bentuknya agung, angker dan indah. Dipandang dari kejauhan, Gobiye San seakan-akan merupakan sepasang alis yang tebal dan itulah sebabnya, mengapa gunung itu dinamakan Gobiye, biar berarti alis. Pagi-pagi sekali, kengtian bertiga mulai mendaki gunung. Di sepanjang jalan, mereka melewati pohon-pohon siong tua, batu-batu cadas yang bentuknya aneh, air terjun yang indah dan solokan-solokan yang airnya jernih dan dingin. Gobiye disebut sebagai salah satu keindahan dalam dunia dan julukan itu sungguh bukan pujian belaka. Berada di tempat yang pemandangannya seindah itu, hati kengtian yang pepat menjadi lapang. Di sepanjang jalan, sering mereka bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang sedang mendaki gunung untuk menghadiri kia tian. Semenjak kecil, kengtian berdiam di tiansan yang jauh dan belum pernah mengunjungi wilayah Tionggoan, sedang Xiao Cheng Hang hidup bersembunyi di Tibet untuk belasan tahun lamanya dan sekarang, mukanya sudah banyak berubah. Maka itu, tidak mengherankan jika orang-orang rimba persilatan itu, tak satu pun yang mengenali mereka. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, kira-kira tengah hari, kengtian bertiga sudah tiba di puncak emas. Dari tempat yang tertinggi itu, jika orang memandang keempat penjuru, ia akan melihat puncak-puncak di sebelah bawah yang bersusun tindih dan lautan awan putih yang tiada batasnya. Kim Kong Sye yang berdiri tegak di puncak itu, seakan-akan diselimuti awan tersebut. Begitu kengtian dan suami istri Xiao Cheng Hang masuk ke dalam kuil, mereka disambut oleh paderi yang bertugas. Apakah mohtiah hiap baik? Tanya kengtian. Tolong kau memberitahukan bahwa keponakannya mohon bertemu dengan beliau, si paderi merangkap kedua tangannya dan berkata sembari tertawa, Sudah tiga hari mohtiah hiap bersemedi, aku tak berani mengganggu ia. Kalian tak usah memakai banyak peradatan, besok kalian akan dapat bertemu dengan beliau, paderi itu yang tidak mengetahui asal-usul mereka, sudah menganggap mereka sebagai orang-orang biasa yang ingin menghadiri kiyatian. Harus diketahui, bahwa karena kedudukannya yang sangat tinggi, di antara orang-orang yang berkunjung sebagian besar mengaku sebagai keponakan dan banyak juga yang ingin sekali dapat bertemu dengan mohcoan seng pribadi, sehingga, jika diladeni, orang tua itu akan menjadi repot sekali. Maka itu, benar mohcoan seng sedang bersemedi atau tidak, si paderi tak akan dapat meluluskan permintaan kengtian. Sesudah mengantar tiga tamu itu ke dua buah kamar yang sudah sedia, paderi itu segera berlalu untuk menyambut tamu-tamu lain. Mohcoan seng adalah tetua Butong P dan orang yang paling banyak datang untuk menghadiri kiyatian, adalah orang-orang partai tersebut. Entah dari mana, mereka juga rupanya sudah mengendus, bahwa kiyatian kali ini bakal dikacau orang. Dalam kelompok-kelompok, mereka kasak kusuk, masing-masing mengutarakan pendapatnya. Ada yang gusar, ada yang menganggap Butong P akan malu besar jika mohcoan seng sampai mesti turun tangan sendiri, ada yang tidak percaya dan sebagainya. Mendengar itu, kengtian merasa geli bercampur kuatir. Malam itu ia tak dapat pulas. Sesudah berlatih lewekang kurang lebih sejam, kira-kira tengah malam, ia menolak jendela dan melongo keluar. Seng rembulan memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Tiba-tiba, di sebelah jauh, di antara puncak-puncak gunung, muncul titik-titik sinar api, seperti kunang-kunang, dari sedikit semakin lama menjadi semakin banyak, perlahan-lahan mumbul ke atas dan bergoyang-goyang kian kemari, seolah-olah ingin bersaing dengan bintang-bintang di langit. Itulah pemandangan istimewa di Gunung Gobiye San yang oleh kaum Buddhis dinamakan Sengteng, pelita nabi. Pada malam-malam terang bulan, jika udara bersih, titik-titik sinar api itu muncul, semakin lama semakin banyak, seperti juga api ribuan pelita yang terombang ambing di tengah udara. Itulah sebabnya mengapa sinar-sinar itu dinamakan Sengteng. Tapi sebenar-benarnya sinar-sinar tersebut muncul karena fosfor yang banyak sekali terdapat di Gunung Gobiye San kuil Kinkong Sye mempunyai peraturan yang dipegang keras. Pada waktu itu, jumlah paderi dan tamu yang bernaung dalam kuil tersebut, sedikitnya ada beberapa ratus orang, tapi keadaan di sekelilingnya sunyi senyap dan tidur orang tidak terganggu suara apapun juga. Dengan hati yang tidak keruan rasanya, kengtian mengawasi pemandangan malam yang indah itu. Tempat ini tenang dan damai, katanya di dalam hati. Sungguh sayang jika kelak benar-benar dikacau orang, tiba-tiba ia ingat akan Hong Sekto Jin. Ia tak tahu, apakah benar imam itu si orang aneh dari Hong Tong Pei yang telah disebutkan Xiao Cheng Hong. Jika benar dia, ia merasa tidak ungkulan untuk melayani musuh itu seorang diri. Sesaat kemudian, ia ingat kepada pengcohan Tian Lie. Jika si Nona berada di situ dan bersama-sama melayani musuh, ia tak akan merasa keder lagi terhadap si To Su atau orang lain yang berkepandaian lebih tinggi dari Hong Sekto Jin. Yang ingat Pengge, tanpa merasa ia teringat pula kepada si pengemis Kusa yang terus mengikuti si Nona dari belakang. Kenapa pengcohan Tian Lie Sudi berkawan dengan orang itu benar-benar ia tak mengerti. Semakin berpikir, hatinya semakin petat. Perlahan-lahan ia memakai jubah panjangnya dan pergi ke kamar sebelah dengan niatan bercakap-cakap dengan suami istri Xiao Cheng Hong. Tapi tak dinyana, mereka berdua tidak berada dalam kamar. Seperti Peng Tian, malam itu Xiao Cheng Hong juga tak dapat pulas. Inilah untuk kedua kalinya ia menghadiri Kia Tian. Ia ingat, dulu, ketika datang untuk pertama kalinya, Chia In Chin telah mengadu pedang dengan Lui Chin Chu dan ia sendiri, tanpa sebab tanpa lantaran, sudah terseret masuk ke dalam peristiwa itu dan jadi bermusuh hebat dengan Lui Chin Chu, sehingga ia mesti kabur ke Tibet dan hampir-hampir tak bisa pulang lagi ke kampung halamannya. Ia menghitung-hitung, dari tempo itu sampai sekarang, sudah berselang 20 tahun. Untung juga, pada tahun yang lalu, ketika mendaki puncak es, permusuhan dengan Lui Chin Chu dapat dibereskan dan ia bisa pulang ke kampungnya, akan kemudian menikah dengan Gou Chi Yang Sian. Bahwa sekarang ia bisa berada pula di Gou Biye San dan akan turut pula dalam pertemuan Kia Tian, sudah sangat mengharukan hatinya. Sebagai istri, Gou Chi Yang Sian mengetahui apa yang sedang dipikir suaminya dan di waktu gembira, ia segera mengajak suaminya pergi ke tempat di mana dulu mereka bertempur. Malam ini adalah sama dengan malam pada 20 tahun berselang, yaitu malaman Kia Tian. Tapi beda dengan dulu, malam ini terang cemerlang di sinari Seng Bulan, dengan udaranya yang sangat bersih dan dengan senteng yang luar biasa. Di bawah sinar terang laksana perak, segala apa dalam jarak setengah Li, dapat dilihat tegas sekali. Siao Cheng Hang menunjuk tempat di mana dulu terjadi pertempuran dan sekali lagi menuturkan segala kejadian itu. Peristiwa itu sudah terjadi lama sekali, akan tetapi, pada saat itu, dalam suasana yang sedemikian, Siao Cheng Hang merasa seakan-akan segala sesuatu itu baru saja terjadi kemarin. Gong Chi Yang San tertawa dan berkata, tak tahu di mana adanya Tok Beng Sian Chu Chia In Chin sekarang ini. Apakah kau masih ingat kepadanya Chia In Chin mempunyai tangan yang telengas, kata Seng Suami. Tapi, biar bagaimanapun juga, ia adalah seorang yang mencinta sahabat. Terhadap sahabat begitu, siapapun tak akan dapat melupakannya. Di samping itu, aku juga merasa sangat berterima kasih terhadapnya. Ia mengenal kau lebih dari aku, kenapa begitu tanya Gong Chi Yang Sian. Ia pernah mengatakan, bahwa kau adalah seorang wanita yang halus budi pekertinya, Cheng Hang menerangkan. Sekarang, aku juga mengetahui, bahwa kau adalah seorang istri yang sangat bijaksana. Sungguh sayang, aku adalah manusia goblok. Jika pada 20 tahun berselang, aku sudah mengetahui perasaan cintamu. Mungkin sekali aku tak usah menderita 10 tahun di Tibet, si Yao Cheng Hang mengucapkan kata-kata itu dengan suara lemah lembut dan dengan hati yang penuh kecintaan, sehingga si istri merasa beruntung bercampur terharu. Aku sungguh ingin bertemu muka dengan Chia In Chin, kata Gong Chi Yang Sian sembelari mesem. Tak tahu, apakah ia dan Tia Kho Aisyan sekarang masih berada di Tibet, kata Seng Suami. Memang tak gampang orang dapat menemui mereka, selagi mereka berbicara, di tempat agak jauh, di antara daun-daun pohon kembang, tiba-tiba muncul muka seorang wanita. Ketika wanita itu memutarkan badan, baru kelihatan bahwa di punggungnya menggemblok seorang bayi, yang mungkin karena terpukul cabang, mendadak sadar dari tidurnya dan segera menangis. Hampir berbareng dengan itu, Xiao Cheng Hang mengeluarkan teriakan tertahan. Kedua matanya terbuka lebar sambil mengawasi wanita itu dengan metemendelong. Siapa tanya Gou Chi Yang Sian? Chia In Chin jawabnya dengan suara ditenggorokan. Saat itu, hampir-hampir Xiao Cheng Hang tidak percaya matanya sendiri. Tapi, sebelum mereka dapat bergerak atau memanggil, kesunyian seng malam sekonyong-konyong dipecahkan oleh bentakan, perempuan siluman. Kau masih mempunyai nyali untuk datang pula di Gou Biye Sanha bentak seorang lain. Kau kira kami tidak mengenali kau lagi 20 tahun, biarkah sudah mampus menjadi abu, kami toh masih mengenali kau kami ingin berkenalan dengan Kere Kere, Tok Beng Sian Chu membetot jiwa manusia, kata orang ketiga dengan suara mengejek, Tok Beng Sian Chu berarti dewi pembetot jiwa, di lain saat muncul empat imam yang mengenakan pakaian hitam dan masing-masing mencekal pedang. Mereka mengambil kedudukan di timur, selatan, barat dan utara dan mengurung Chia In Chin dalam jarak 10 tombak. Xiao Cheng Hang menghela nafas mengingat sakit hati manusia yang begitu berlarut. Tak bisa salah lagi, beberapa tosu itu sekarang ingin membalas sakit hati Lui Chin Chu yang didendam selama 20 tahun, tapi mereka mungkin tidak mengetahui bahwa pada waktu itu, dengan segala kesombongannya, Lui Chin Chu telah memasang jebakan untuk mencelakakan orang. Sebenarnya Xiao Cheng Hang ingin segera tampil ke muka untuk membujuk. Tapi mengingat, bahwa dalam peristiwa dulu, ia adalah salah seorang yang turut tersangkut dan kalau sekarang ia muncul besar sekali kemungkinannya ia akan terseret pula. Mengingat itu, ia lantas saja mengurungkan niatannya dan mengambil keputusan untuk melihat dulu bagaimana tindakan Chia In Chin. Ia segera menarik tangan istrinya dan mereka berdua bersembunyi di belakang sebuah pohon besar. Jika menuruti adatnya di waktu muda, Xiang Xiang Chia In Chin sudah menghunus pedangnya. Akan tetapi, sesudah berkelana 20 tahun dalam dunia Kanghou dan mendapat berbagai pengalaman, hawa apinya sudah berkurang banyak. Ia menepuk-nepuk bayinya dan berkata dengan suara tawar, Mohtai Hiyap telah meminjam Gobi Yesan untuk mengadakan kiatian. Orang-orang dari berbagai cabang persilatan semua diterima dengan tangan terbuka. Aku adalah Anggauta dari Gobi Ye Pei. Mengapa aku tak boleh datang kemari Mohtai Hiyap adalah tetua Butong Pei kami, kata si imam yang berdiri di timur. Kau sudah melukakan Toa Suheng Lui Chin Chu, sehingga tak ketahuan di mana ia berada sekarang. Apakah kau masih mempunyai muka untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk Mohtai Hiyap Toa Suheng berdiri di sebelah barat tertawa dingin dan berkata dengan suara mengejek, Lui Chin Chu telah roboh dalam tangan jahatmu. Apakah kau yang berkepandaian begitu tinggi, sekarang ingin belajar dari Butong Pei yang ilmunya begitu cetek lagi-lagi Xiao Cheng Hang menghela nafas. Ia ingat bahwa sebagai partai, Butong Pei mengalami jaman makmur pada masa kerajaan Beng. Sesudah itu, Butong Pei mulai merojan. Belakangan, yaitu 100 tahun lebih yang lampau, Kui Tiong Beng telah mendapatkan tatmok Yam Hoat yang asli. Semenjak itu, Butong Pei kembali naik namanya. Sekarang, walaupun putra Kui Tiong Beng, yaitu Moh Coan Seng, memiliki kepandaian yang sangat tinggi dan cukup syarat-syaratnya untuk meneruskan pekerjaan ayahnya, tapi ia adalah seorang yang sungkan pusing dan tak sudi mengurus segala soal-soal yang dianggap remeh. Chiang Bun, pemimpin, Butong Pei adalah seorang yang berilmu tinggi, tapi agak tolol, sehingga murid-murid Butong tidak terlalu mengindahkan kepadanya. Demikianlah, seperti 100 tahun lebih yang lalu, keadaan Butong Pei kembali merosot. Nama Butong Pei masih kesohor sebagai suatu partai besar, tapi sedalam-dalamnya, orang yang benar-benar berisi, jumlahnya sedikit sekali. Yang banyak adalah orang-orang sombong. Mendengar disebutkannya nama Lui Chin Chu, Chia In Chin Mesem dan berkata, biarpun mendapat luka sedikit, Lui Chin Chu sudah mendapat keuntungan yang sangat besar. Keempat tolosu itu lantas saja menjadi gusar. Perempuan siluman bentak seorang antaranya. Sudah melukakan orang, masih kau mengeluarkan perkataan merdu, Chia In Chin tadinya berniat untuk menceritakan segala kejadian di puncak es, tapi melihat lagak beberapa imam itu, ia sengaja mengurungkan niatannya. Ia mendengak dan berkata, sembari menarik napas panjang, Sungguh sayang. Sungguh sayang-sayang apa empat tolosu membentak dengan serentak. Chia In Chin tak menyahut, tangannya kembali menepuk-nepuk bayinya. Anak, jangan takut, katanya. Ini beberapa hidung kerbau boleh kau pandang sepi saja, kecil-kecil bayi itu sudah mengunjukkan sifat-sifatnya yang mengherankan. Tadi, lantaran kesampok cabang pohon, ia menangis keras. Tapi sekarang, melihat empat tolosu itu yang mencekal pedang mengkilap, ia berbalik seperti orang kegirangan. Sembari mengeluarkan kedua tangannya yang kecil montok, ia tertawa lebar. Sungguh sayang, kata pula Chia In Chin. Mohtai Hiap adalah guru besar dari satu jaman dan tetua dari sebuah partai besar. Beliau dihormati oleh semua orang dari rimba persilatan dan diakui sebagai pemimpin utama. Tapi kamu-kamu sendiri hanya menganggap beliau sebagai seorang tiang loo, padri yang memimpin kuil, dari Butong Pei. Dengan begitu, bukankah kamu sangat merugikan keangkeran beliau? Sungguh aku merasa sangat sayang, bahwa Butong Pei sudah mempunyai murid-murid yang segoblok. Kamu keempat Toosu itu adalah murid-murid Butong Pei yang mendapat didikan langsung dari adik Mohco An Seng, yaitu Chio Kong Seng, yang sudah meninggal dunia beberapa belas tahun yang lalu, dan mereka mempunyai kedudukan yang agak tinggi di dalam partai. Dimaki secara begitu oleh Chia L. En Chin, tentu saja mereka menjadi gusar sekali. Chia En Chin bentak Toosu yang berdiri di sebelah barat sambil mengebaskan pedangnya. Lepaskan anakmu. Kami ingin belajar kenal dengan Tok Beng Kiem Hoat Chia En Chin tetap bersikap acuh-ta'acuh. Hektometer ia menggerendeng. Besok Butong Pei bakal mengalami peristiwa berdarah, tapi kamu masih tidak kenal takut dan masih ingin menyukarkan aku. Sungguh membuat orang tertawa si Yau Cheng Hang terkejut. Ternyata Chia En Chin juga sudah mendapat tendusan dan perkataannya dikeluarkan secara begitu meyakinkan. Apakah ia mempunyai pengetahuan yang lebih jelas mengenai mara bahaya yang mengancam beberapa Toosu itu yang biasanya sombong, selalu menganggap bahwa di dalam dunia ini tak ada manusia yang berani membentur partainya. Maka itu, mendengar peringatan nyonya tersebut, sebaliknya dari berterima kasih, mereka jadi semakin gusar. Mungkin sekali kaulah yang bersekutu dengan kaum siluman untuk mengacau, maki imam yang berdiri di timur. Lepaskan anakmu. Sambutlah pedang tuanmu mendengar bentakan keras, bayi itu yang sedang tertawa-tawa, menjadi kaget dan menangis. Aku sebenarnya sungkan meladani kamu, kata Chia En Chin dengan paras muka berubah. Tapi karena kau, hidung kebau, sudah membuat nangisnya anakku, aku tak dapat mengampuni lagi sebelum si Toosu sempat membuka suara, sebuah sinar hijau sudah berkelebat. Semenjak dulu, Chia En Chin kesohor cepat gerakannya. Begitu terhunus, pedang itu tahu-tahu sudah menyambar ketenggorokan si imam yang dengan hati terkesiap, sedapat mungkin coba menangis. Dengan berbunyi terang, pedang Toosu itu kutung menjadi dua. Sekali lagi pedang berkelebat dan kondisi imam terpapas separoh. Memang begitulah kiam hoa Chia En Chin. Sekali menghunus pedang, tak mensungkan-sungkan lagi. Muka Toosu itu menjadi pucat pias dan ia segera loncat mundur sejauh mungkin. Bayi Chia En Chin mendadak berhenti mengangis dan kembali tertawa-tawa sambil mengeluarkan suaranya yang tidak tegas, seolah-olah ia mengetahui kemenangan ibunya. Siau Cheng Hang yang menonton dari jauh, jadi merasa geli. Ah! Bayi itu sungguh-sungguh anak Tia Ko Aisian dan Chia En Chin, katanya di dalam hati. Tiga Toosu lainnya gusar bukan main. Tanpa memperdulikan lagi bayi yang sedang digendong, mereka membentak dan terus saja menyerang. Beberapa saat kemudian, sesudah dapat menenteramkan jantungnya yang bergoncang keras, Toosu yang barusan dihajar juga lantas menerjang dengan pedang kutungnya. Berikan dua tanda di badan perempuan siluman itu ia berteriak. Tapi hati-hati. Jangan melukakan anak yang tidak berdosa itu. Empat Toosu itu lantas saja mengurung dengan Susiang Kiam Tin, barisan pedang empat gaya, yang kepala buntutnya bergan dengan satu dengan yang lain dan perlahan-lahan mereka mendekati Chia En Chin. Susiang Kiam Tin adalah salah satu barisan pedang dari Butong Pei. Kerong mengurungnya barisan itu rapat bukan main dan kecuali, jika seorang dua orang pengepung dibinasakan, orang yang dikepung tak akan gampang-gampang dapat meloloskan diri. Pada mulut Chia En Chin tetap tersungging mesuman tawar. Dengan keras ia mengebaskan pedangnya sehingga mengeluarkan suara ung-ung, siap sedia untuk membinasakan. Celaka Siao Cheng Hang mengeluarkan seruan tertahan. Baru saja ia ingin loncat keluar untuk mendamaikan, tiba-tiba dari tanjakan gunung berkelebat bayangan manusia yang gerakannya luar biasa cepatnya dan mulutnya mengeluarkan suara tertawa aneh. Dalam sekejap, orang itu sudah tiba di dekat gelalanggang pertempuran. Hampir berbareng empat Toa Su itu berteriak, A.Y.A. dan serentak loncat keluar gelanggang. Toa Su Heng mereka berseru. Siao Cheng Hang mengenali, orang itu benar Lui Chin Chu adanya. Bajunya, di bagian atas, penuh darah, seperti baru saja bertempur dengan musuh. Ia berlompat-lompat dan membentak, Hian Bu. Hian Hem, bikin apa kamu? Hai hai, Lekas berhenti. Hai hai, ia berpaling kepada Chia In Chin dan berkata pula, Chia Toa Chie, kau juga datang hai hai. Perkataan-perkataannya itu, yang diseling dengan tertawa aneh, membikin ia jadi kelihatan lucu sekali. Di samping itu, tak hentinya ia melompat-lompat, seperti juga tak tahan merasakan kesakitan atau kegatalan. Lui Chin Chu adalah murid kepala dari turunan kedua partai Butong Pei, sehingga, kecuali Chiang Bun Jin, ialah yang paling tinggi kedudukannya. Maka itu, walaupun Geli melihat lagaknya yang aneh, empat Toa Su itu tidak berani tertawa. Lui Chin Chu, kenapa kau tanya Chia In Chin sembelari tertawa? Kenapa kau bertempur dengan mereka? Lui Chin Chu balas menanya. Hai hai, biar mereka berdosa, kau harus pandang juga mukaku. Hai hai, Chia In Chin yang barusan merasa geli, sekarang mengetahui, bahwa Lui Chin Chu telah menemui kejadian luar biasa. Mereka mengatakan, aku sudah mendesak kau, sehingga kau tak ketahuan kemana perginya, Chia In Chin menerangkan. Mereka mau juga bertempur denganku. Bagus juga kau keburu datang. Jika tidak, jiwa Tok Beng Sihan Chu berbalik lebih dulu dibetot oleh murid-murid Butong, 20 tahun yang lalu, dia menghina kau, kata seorang Toa Su. Sekarang dia menghina kami. Toa Su Heng, tak dapat kita melepaskan dia, dan juga, sambung imam yang lain. Dia mengatakan, besok partai kita akan mengalami peristiwa berdarah. Hektometer. Toa Su Heng, apa boleh manusia itu dibiarkan mengacau belom mendadak, Lui Chin Chu meloncat beberapa tombak tingginya. Benar ia berteriak. Besok bakal ada marah bahaya. Hai hai, kamu benar-benar sudah membuat malu Butong Pei. Hai hai, selagi badannya melayang turun, bagaikan kilat Lui Chin Chu menggaplok empat Toa Su itu yang lantas saja terguling sembelari berkau-kau. Di lain saat, ia juga roboh di atas tanah dengan mulut mengeluarkan rintihan aneh dan badannya dingin bagaikan es bukan main kagetnya keempat Toa Su itu, yang segera memeriksa keadaan kakak seperguruan itu. Napas Lui Chin Chu masih berjalan sebagaimana biasa dan nadinya pun tidak berubah, tapi ia tak dapat berbicara lagi. Buka bajunya, Chia In Chin memerintah dengan suara dingin. Mungkin sekali jalan darahnya kena ditotok, begitu baju Lui Chin Chu dibuka, semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Dengan bantuan sinar rembulan, dapat dilihat, bahwa pada pundak Lui Chin Chu terdapat bekas tapak tangan yang berwarna merah darah dan di lain bagian terdapat tiga tanda totokan pada jalan darah mahiat, jalan darah yang membuat orang merasa kesemutan, Yang Yang Hiat, jalan darah yang menimbulkan rasa gatal, dan Xiao Yao Hiat, jalan darah yang menimbulkan tertawa. Empat Toa Su itu saling mengawasi dengan muka pucat. Mereka heran berbareng takut. Lui Chin Chu adalah seorang yang sangat terpandang dalam Butong Pei dan sekarang, ia sudah kena dilukakan secara begitu menyedihkan. Mengingat perkataan Chia In Chin dan kakak seperguruannya, mereka bergidik. Jika begitu, mungkin sekali besok akan terjadi peristiwa berdarah. Meskipun Chia In Chin berkepandayan banyak lebih tinggi dari empat Toa Su itu, tapi sesudah melihat luka Lui Chin Chu dan tiga totokan jalan darah itu, ia juga tak dapat mengetahui tangan orang partai mana yang begitu beracun. Tersipu-sipu empat Toa Su itu mengurut badan kakak seperguruannya untuk coba membuka jalan darah yang kena ditotok. Tapi keadaan Lui Chin Chu menjadi semakin hebat. Rintihannya jadi semakin keras dan keringat dingin membasahi seluruh badannya. Sudahlah, kamu jangan mengurut sembarangan, kata Chia In Chin. Jika kamu bisa menolong, apakah Su Hengmu tak dapat membuka sendiri jalan darahnya disemprot begitu? Mereka yang sedang kebingungan, lantas saja naik darah. Kalau kami tak mampu, apakah kau mampu tanya seorang antaranya dengan asran? Chia In Chin yang sebenarnya bermaksud baik, jadi mendongkol. Tapi, sebelum ia membalas menyemprot, di sebelah belakang mendadak terdengar suara tertawa. Ia dijuluki Tok Beng Sian Chu, si Dewi Pembetot Jiwa, bukan Kiu Beng Sian Chu, Dewi Penolong Jiwa, kata seorang. Dengan serentak empat imam itu memutarkan badan dan di hadapan mereka berdiri seorang pemuda baju putih, yang tak ketahuan kapan datangnya. Chia In Chin segera mengenali, bahwa pemuda itu bukan lain daripada Tongkeng Tian yang pernah naik ke puncak es dan mengadu pedang dengan pengcohan Tian Lie. Ia menjadi girang bukan main dan berkata sembari tertawa, Dewa Penolong Jiwa sudah datang. Hei, kawanan hidung kerbau. Lekas berlutut untuk memohon pertolongan melihat usia keng Tian yang masih begitu muda, tentu saja mereka tak mau percaya perkataan Chia In Chin yang dianggap hanya ingin mengejek. Mereka sudah lantas ingin mengumbar kegusaran mereka, tapi Keng Tian keburu berkata, Baiklah, aku mencoba-coba. Chia Lie Hiap, dua kawan lama sedang menunggu kasedari tadi Chia In Chin memang mengetahui, bahwa suami istri Xiao Cheng Hang bersembunyi di belakang pohon. Sesudah Keng Tian menyanggupi untuk mengobati Lui Chin Chu, lantas saja ia berlalu. Tong Keng Tian mendapat kenyataan, bahwa Luka Lui Chin Chu berhawa sangat panas dan berbau daging dibakar. Ia terkejut, sebab tak bisa salah lagi, itulah akibat tangan Hiat Chin Chu. Tapi ia juga mengetahui, bahwa Hiat Chin Chu hanya memukul dengan sebagian kecil tenaganya untuk memberi tanda dan bukan untuk membinasakan. Waktu memeriksa totokan jalan darah, ia menjadi heran sekali, sebab totokan itu bukan totokan yang biasa digunakan oleh ahli-ahli silat wilayah Tionggoan. Sesudah berpikir beberapa saat, tiba-tiba ia ingat kepada seorang. Apakah tak mungkin dia yang datang katanya di dalam hati? Buru-buru Keng Tian mengeluarkan peklengtan yang lalu dikunyah dan kemudian ditempelkan pada Luka itu. Beberapa saat kemudian, Lui Chin Chu sadar dari pingsannya dan sesudah membalikan badan, ia bangun berduduk dan mengawasi Tong Keng Tian. Lantas saja ia mengenali, bahwa si baju putih adalah pemuda yang sudah merobohkan 13 jago. Hong Tong Pei itu dengan sekaligus. Walaupun tak mengetahui nama Keng Tian, ia yakin bahwa pemuda itu adalah murid Tian San Pei. Hian Bu. Hian Hem ia berseru. Lekas berlutut. Hai hai tak usah banyak peradatan, kata Keng Tian yang segera memberikan sebutir peklengtan kepadanya untuk ditelan. Kau ketemu siapa? Tanya Keng Tian. Lebih dulu seorang kusta, jawabnya. Hai hai. Belakangan seorang siluman tua yang rambutnya awut-awutan. Hai hai dugaan Keng Tian ternyata tidak meleset. Kedua orang itu ternyata benar Kim Sieye dan Hyat Sin Chu adanya. Tapi kenapa mereka bisa berada bersama-sama bermulasi penderita kusta menyerang aku, kata pula Lui Chin Chu. Belakangan ia menolong aku. Hai hai sesudah diobati dengan peklengtan, rasa sakit dan panas sudah banyak mendingan, tapi jalan darahnya belum dibuka, sehingga Lui Chin Chu masih terus mengeluarkan tertawa aneh. Keng Tian yang pernah bergebrak beberapa kali dengan Kim Sieye dan sudah mengenal ilmu totokannya, buru-buru mengurut bagian badan Lui Chin Chu yang perlu, untuk membuka tiga jalan darah yang tertutup itu. Dilihat dari bekas-bekasnya, totokan itu dikirim dengan gunakan tongkat besi dan biarpun cukup keras, sama sekali tidak merusak urat. Dilihat begitu, Kim Sieye rupanya hanya ingin guyon-guyon dan bukan mau mencelakakan orang. Meskipun tidak ditolong, jalan darah itu akan terbuka dengan sendirinya, tapi harus menunggu 24 jam. Begitu jalan darahnya terbuka, rasa kesemutan dan geli segera menjadi lenyap. Untuk beberapa lama, Lui Chin Chu duduk mengasoh dengan napas tersengal-sengal. Kera bagaimana, si Kusta lebih dulu menyerang dan kemudian menolong kau tanya kengtian. Untuk menghadiri kia Tian, terburu-buru aku datang kemari, Lui Chin Chu menerangkan. Di mulut gunung, aku bertemu dengan seorang yang menderita penyakit Kusta. Aku berpikir, peraturan kita begitu keras, kenapa si Kusta dibiarkan datang mengganggu. Maka itu, aku segera coba mengusir dia. Ia menanyakan namaku. Aku memberitahukan sebenarnya dan menambahkan bahwa masih untung dia bertemu aku. Jika dia bertemu sute aku, bisa-bisa jiwanya melayang. Sesudah itu, aku memberikan beberapa telperak kepadanya dan suruh dia lekas-lekas pergi. Tak dinyana, mendadak dia tertawa besar. Katanya, kalau begitu kau Lui Chin Chu ku dengar, di antara turunan kedua dari Butong Pei, kau lah yang berkepandaian paling tinggi, begitu katanya. Aku heran, bagaimana ia mengetahui namaku. Di luar dugaan, sedang ia belum habis tertawa, tongkatnya menyambar dan berhasil menotok jalan darahku beberapa kali. Aku tak dapat mempertahankan diri lagi, lantas saja aku melompat-lompat dan tertawa seperti orang gila. Dengan gusar aku mengambil putusan untuk bertarung mati-matian dengan ia. Tapi dalam sekejap, ia sudah menghilang, entah kemana mendengar penuturan suhengnya, empat toosu itu menjadi tercengang. Dalam Butong Pei, Lui Chin Chu mempunyai kepandaian tinggi dan bahwa ia sudah kena diserang beberapa kali tanpa mampu membalas, merupakan satu bukti dari hebatnya ilmu si pengemis kusta. Keng Tian merasa geli dan berkata dalam hatinya, kau tentu saja tak mengetahui, bahwa Kim Siye memang paling senang mengganggu orang-orang ternama dalam rimba persilatan. Jika kau tidak memberitahukan namamu, kau tentu tidak akan mendapat gangguan suatu apa. Tapi disurung kesombonganmu, kau sudah menonjolkan namamu yang dianggap besar. Dengan begitu, sekalipun kau tidak mengusir-usir dia, kau tak akan bisa luput dari guyonannya, sesudah mengasoh beberapa saat. Lui Chin Chu segera melanjutkan penuturannya, sesudah kena dipermainkan, sudah tentu aku menjadi gusar bukan main. Tak terduga, baru saja berjalan beberapa tindak, aku bertemu dengan manusia aneh yang rambutnya awut-awutan seperti rumput. Dia ternyata mengenal diriku, sebab, begitu membuka mulut, dia berkata, Lui Chin Chu, kenapa kau tertawa begitu enak? Bukan urusanmu aku membentak dengan asran. Orang aneh itu mendelik dan berkata, baiklah. Sekarang aku ingin memberi tanda di badanmu, supaya kau dapat melaporkan kepada Moh Coan Seng, dengan cepat aku menghunus pedang, tapi pada saat itu juga, aku merasakan menyambarnya hawa yang sangat panas. Hampir berbareng, kupingku mendengar suara menyeramkan dan si kusta kembali muncul. Siluman tua ia membentak. Mengertikah kau peraturan kangowu? Kenapa kau campur-campur jual beliku? Si orang aneh lantas saja loncat menyingkir, tapi tangannya yang menyambar luar biasa cepat, sudah menolpundaku. Sekarang kengtian mengetahui, bahwa Hyat Sin Chu bukan berbelas kasihan, tapi oleh karena merasa juri terhadap senjata rahasia Kim Siai Le, ia tidak keburu menurunkan tangan yang lebih berat. Dengan pertolongan Tian San Soat Lian, racun panas yang mengeram dalam badan Louis Chin Chu sudah dapat diredakan, tapi luka di dalam belum menjadi sembuh. Sesudah bicara banyak, ia kelihatan lelah dan napasnya tersengal-sengal. Sementara itu, beberapa murid butong yang mendapat warta, sudah datang untuk memberi pertolongan. Louis Heng, kata kengtian. Pergilah ke kuil untuk mengasoh. Dengan menggunakan obat biasa, dalam tiga hari, kesehatanmu akan pulih seperti sediakala. Dua kali Louis Chin Chu pernah bertemu dengan tong kengtian, tapi ia belum mengetahui nama pemuda itu. Tapi, baru saja ia ingin menanyakan, dengan sekali berkelebat, badan si pemuda sudah melesat melewati pohon-pohon dan di lain saat, sudah tak kelihatan lagi bayang-bayangannya. Empat toosu yang tadi mau mengetung Chia In Chin, saling mengawasi dengan mulut ternganga. Sekarang mereka mengerti, bahwa di luar langit masih ada langit. Kengtian pergi tersipu-sipu oleh karena mengingat pengcohan Tian Lie. Ia memang sudah menduga, bahwa Kim Sye Ie akan datang di tempat Moh Coan Seng. Sekarang, sesudah dugaan itu merupakan kenyataan, hatinya berdebar-debar. Dia tentu datang bersama-sama Penggau, pikirnya. Penggau adalah seorang yang suka akan kebersihan. Ia sebenarnya adalah pemuda cakap. Tapi kenapa ia muncul pula sebagai penderita kusta? Apakah ia tak khawatir pengcohan Tian Lie merasa jijik ia menghala nafas berulang-ulang? Memikirkan semua teka-teki itu, otaknya yang cerdas agaknya sudah tidak dapat bekerja sebagaimana biasa lagi. Dengan berjalan bersama-sama, Kim Sye Ie tentu juga sudah mengetahui, bahwa Penggau adalah keponakan Moh Tai Hiap, kata kengtian pula dalam hatinya. Ia tentu tahu, Penggau juga terhitung orang butong. Tapi, kenapa ia mempermainkan juga murid butong P sekalipun adatnya aneh? Tak boleh ia berlaku begitu keterlaluan. Apa ia tak takut kepada gusarnya pengcohan Tian Lie sembari jalan, otak kengtian bekerja terus? Berkata lagi ia dalam hatinya, sesudah tiba, kenapa pengcohan Tian Lie tidak lantas menemui pamannya? Apakah ia sudah ketularan sifat-sifat Kim Sye Ie dan bermain-main dulu di dekat-dekat sini semakin berpikir, otaknya semakin butak, sehingga akhir-akhirnya ia mengambil keputusan untuk tak tidur dan coba mencari Kim Sye Ie dan pengcohan Tian Lie. Selagi berjalan dengan pikiran pepat, matanya tiba-tiba melihat dua orang wanita dan seorang pria sedang jalan berendeng di suatu tanjakan, di bawah pohon-pohon syong tua. Wanita yang berjalan di sebelah kanan, menggendong bayi dan dia itu bukan lain daripada Chia In Chin, sedang dua orang lainnya adalah suami istri Xiao Cheng Hong. Keng Tian Sungkan mengganggu mereka, tapi sambil lalu, ia mendengar Chia In Chin berkata, tak salah. Ia itu orang yang berpenyakit kusta hatinya melonjak dan ia menghentikan tindakannya secara mendadak, sehingga menerbitkan suara kerisekan. Chia In Chin menengok dan menanya sembari tertawa, bagaimana apakah keadaan Lui Chin Chu tidak berbahaya untung juga Hiat Chin Chu tidak menggunakan seantro tenaganya, jawab Keng Tian. Sesudah menelan Pek Leng Tan, ku rasa jiwanya tidak terancam lagi. Sebenarnya, ia harus berterima kasih kepada si kusta, apa menegasi Chia In Chin. Ah, lagi-lagi si kusta Keng Tian lantas saja menceritakan apa yang didengarnya dari Lui Chin Chu dan menambahkan, tangan Hiat Chin Chu sangat beracun, tapi keru-keru si kusta yang aneh juga agak menakutkan. Baik juga aku mengenal ilmu totokannya. Jika tidak, Lui Chin Chu harus tertawa dan melompat-lompat seperti orang gila 24 jam lagi. Sungguh sangat tak enak bagi Lui Chin Chu yang terkenal sebagai murid utama dari turunan kedua partai Butong Pei, Chia In Chin terkesiap. Ah, untung aku ditolong oleh seorang berilmu, katanya. Kalau tidak, aku pun harus menjadi korban si kusta itu. Kau juga bertemu dengan ia, tanya Keng Tian. Benar, sahut Chia In Chin. Selagi dia mau menimpuk jalan darahku dengan batu, seorang wanita muda yang tak mau menampakkan diri, sudah mengebah ia, wanita mana yang mempunyai kepandayan begitu tinggi. Tanya pula Keng Tian dengan penuh keheranan. Apakah pengcoan Tian Lianyonya itu tidak lantas menjawab? Ia menepuk-nepuk bayinya yang sudah pulas nyenyak dan mulutnya bersenyum manis, seolah-olah sekuntum bunga yang indah mendadak muncul di tengah hutan melukar. Jika kau ingin mengetahui bagaimana aku bertemu dengan si kusta, aku harus bercerita dari kepala sampai dibuntut, jawabnya. Keng Tian manggutkan kepalanya dan segera memasang kuping. Chia In Chin menepuk-nepuk pula anaknya. Mendadak ia tertawa dan berkata, Coba lihat. Sama sekali tak mirip dengan ayahnya, sangat mirip dengan kau, seletuk Siao Cheng Hong. Di kemudian hari ia tentu akan menjadi seorang pendekar muda yang cakep dan ganteng, dengan berkata begitu Siao Cheng Hong sebenarnya ingin memuji kecantikan nyonya itu. Chia In Chin mesem. Kau datang dari Tibet, apakah ayah anak ini masih berada di puncak es tanyanya kepada Keng Tian? Waktu terjadi gempa bumi, aku sedang memetik daun obat. Belakangan jalan kembali sudah tertutup lahar, sehingga aku terpaksa pulang lebih dulu. Aku sangat khawatirkan keselamatan mereka. Hari itu, aku melihat keraton es masih berdiri, hanya aku tak tahu bagaimana keselamatan mereka, Keng Tian merasa sangat pilu. Siao Cheng Hong tak tahu, tapi ia tahu, Tia Ko Aisian sudah pulang ke alam baka dan dalam dunia ini, Chia In Chin tak bisa bertebu pula dengan suaminya. Melihat paras mukanyonya itu, tak tega ia menyampaikan warta jelek itu. Maka itu, lantas saja ia menjawab secara samar-samar, aku tidak naik lagi ke keraton es dan tak tahu keadaan suamimu. Sesudah Kiyatian, kau boleh pergi ke Sakia untuk menemui muridmu, Tan Tian Oe, yang tentu bisa memberikan keterangan terlebih jelas. Mendengar jawaban itu, Chia In Chin merasa agak heran, tapi ia tidak mendesak terlebih jauh dan mulai dengan penuturannya. Sebenar-benarnya, sudah lama aku ingin datang ke sini untuk menemui Mohtai Hiap guna memberitahukan, bahwa keponakan perempuannya berada di atas puncak es. di gunung Yen Chin Dang La, katanya. Tapi karena anak ini, sampai sekarang baru niatan itu terwujud. Sebelum berangkat, aku sudah mendengar desas-desus tentang adanya beberapa orang yang ingin menyukarkan Mohtai Hiap dalam Kiyatian kali ini. Tadinya aku tidak begitu percaya, tapi siapanya na aku sendiri mendapat buktinya. Kalau tak salah, besok bakal ramai sekali, apakah Kiyatian menegas? Di samping si kusta, apakah kau bertemu dengan orang lain? Tak salah, Chia In Chin membenarkan. Tadi, kira-kira maghrib, baru saja aku masuk ke mulut jalan gunung, anakku lapar. Aku segera bersembunyi di belakang sebuah batu besar dan menetriinya. Tiba-tiba aku mendengar suara tindakan beberapa orang yang sedang memasuki lembah. Aku mengintip dan mendapat kenyataan, bahwa mereka itu adalah beberapa Tosu Butong Pei, bersama Chui In Chu. Agaknya mereka sedang bertengkar. Mendada aku mendengar suara Chui In Chu yang sangat keras, Louis Tosu Ako tidak mati. Ia menjanjikan aku supaya malam ini berkumpul di Kim Kong Sye. Jika kamu masih tidak percaya, sebentar kamu bisa menyaksikan dengan Matthew sendiri, agaknya ia dan Louis Chin Chu telah mengambil jalan yang berlainan. Maka itu, waktu tadi bertemu dengan Louis Chin Chu, aku tidak menjadi haran. Beberapa Tosu itu lantas saja mengatakan sesuatu, tapi tak dapat didengar olehku. Di lain saat, Chui In Chu berteriak, itu semua tak ada sangkut pelautnya dengan Tok Beng Sian Chu Chia In Chin. Semua-semua adalah men gilanya. Ong Louis Chu mendengar namaku disebut-sebut, lantas saja aku memasang kuping dengan lebih sungguh-sungguh. Beberapa Tosu itu agaknya merasa sangat heran. Tapi bukankah Hong Li U Chu saudara angkatmu seru satu antaranya? Benar, jawab Chui In Chu. Tapi dia adalah murid Hong Tong Pei. Hong Tong Pei, baru saja Chui In Chu berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar suatu teriakan aneh dan dari atas cadas berkelebat turun sesosok bayangan manusia yang lantas menubruk Chui In Chu. Chui In Chu mengangkat gendawanya untuk menangkis. Sekonyong-konyong terdengar suara nyaring dan teriakan Chui In Chu yang menyayatkan hati dan ia lantas roboh di atas tanah. Hampir berbareng dengan itu, serupa benda hitam turun melayang ke arah kepala Ku Chia In Chin bergelar si Dewi Pembetot Jiwa. Dalam kalangan Kang Ou, orang lainlah yang takut terhadapnya. Tapi, di waktu menutur sampai di situ, paras mukanya berubah pucat dan suaranya agak gemetar. Apakah itu tanya si Yau Cheng Hong? Chia L. En Chin menghela nafas dan menjawab, Sin Kiong, gendawa malaikat, Chui In Chu yang sudah berubah lempang bagaikan tongkat besi. Coba pikir, dengan sekali sambar, sekali membetot, senjata Chui In Chu sudah berubah menjadi begitu mendengar itu, kengtian ternganga. Bahwa orang itu bisa membetot dan melemparkan gendawa tersebut dalam tempo sekejap mata, terlebih pula busur yang tadinya melengkung sudah kena dibetot menjadi lurus, adalah suatu kejadian yang sungguh-sungguh luar biasa, lah sendiri belum tentu mampu berbuat begitu. Itu masih belum seberapa, kata pula Chia In Chin. Sin Kiong Chui In Chu adalah senjata mustika. Talinya yang terbuat dari benang-benang emas, tak dapat diputuskan dengan senjata tajam. Tapi sekarang, tali itu putus seantronya dan benang-benangnya berkibar-kibar di tengah udara. Jika hanya putus beberapa lembar benang, aku juga tidak merasa heran. Tapi orang itu, dengan sekali mengebas, sudah memutuskan semua tali itu. Jika tak melihat dengan metu sendiri, aku pun tak akan percaya, apakah orang itu seorang imam tua yang mengenakan jubah pertapaan warna kuning? Tanya Keng Tian. Bukan, jawabnya sembari menggelengkan kepala. Dilihat dari mukanya, ia baru berusia 30 tahun lebih. Orangnya tinggi kurus, rambutnya awut-awutan seperti rumput dan di bawah sinar rembulan, mukanya putih meletak, sehingga aku sendiri jadi bergidik, ih kata Keng Tian, terkejut. Kalau begitu, dia bukan Hong Sekto Jin. Dalam dunia ini, kecuali beberapa ciampoe dari partai-partai yang murni, siapa lagi yang mempunyai kepandaian begitu tinggi. Xiao Cheng Hang juga heran. bukan main, tapi sebagai orang yang berpengalaman luas, ia segera dapat mengutarakan pikirannya. Dilihat begini, katanya, kalau orang itu bukan Hong Tong Pei, tentu juga ia mempunyai sangkut laut terapat dengan partai tersebut. Maka itu, di waktu Cui In Chu menyebut nama Hong Tong Pei, ia segera menyerang untuk menutup mulutnya, Keng Tian lantas saja ingat akan pengalamannya di waktu Lui Chin Chu dikepung oleh Tio Leng Kun dan dua belas kawannya. Tak salah, katanya, sejumlah orang Hong Tong Pei, di bawah pimpinan Tio Leng Kun, sudah menghamba kepada kerajaan Cheng dan berniat membasmi orang-orang Butong yang melawan bangsa Buan di daerah Sing Kiang, apakah Cui In Chu ditotok jalan darah gagunya tanya Xiao Cheng Hang. Lebih dari itu sahut Xia In Chin. Gendawa itu jatuh di pinggir badanku dan sedikitpun aku tidak berani bergerak. Untung anakku sudah kenyang dan sudah pulas. Dengan hati berdebar-debar, aku mengintip dari sela-sela batu. Sesudah merobohkan Cui In Chu, bagaikan kilat, orang itu mengerjakan kedua tangannya, beberapa toosu itu mengeluarkan teriakan A-A-U-U yang luar biasa dan melompat-lompat seperti orang menginjak bara. Orang itu tertawa seraya berkata, sekarang kamu tak bisa menggoyang lidah sebarang lagi, di lain saat. Bagaikan seekor kera, bayangannya sudah berada di tanjakan gunung, tapi suara tertawanya yang membangunkan bulu Roma masih berkumandang terus di selat gunung yang sunyi, sesudah orang itu pergi jauh, dengan memberanikan hati, aku keluar dari tempat sembunyi untuk melihat keadaan para korban itu. Bermula aku menduga mereka hanya ditotok jalan darah gagunya. Tapi segera juga hatiku mencelos, sebab beberapa toosu itu, berikut Cui In Chu, sudah dikutungkan lidahnya. Setelah memeriksa, aku mendapat kenyataan, bahwa tulang pundak mereka juga dipukul hancur, sehingga mereka bukan saja menjadi orang gagu, tapi juga bercacat untuk seumur hidupnya, tanpa mempunyai lagi kepandayan silat, suami istri Siao Cheng Hong kaget bukan main. Kenapa dia begitu kejam tanya Cheng Hong? Lebih kejam seratus kali daripada si penderita kusta. Si kusta hanya main-main, tidak melukakan orang secara sungguh-sungguh, Tong Keng Tian tidak berkata suatu apa dan Chia In Chin lantas saja meneruskan penuturannya, sorot meti mereka seperti orang berotak miring, mulut mereka terngangat tak bisa ditutup dan juga tak dapat mengeluarkan suara. Otot-otot muka mereka pada timbul dan kelihatannya sangat menakutkan. Tentu saja dengan seorang diri, aku tidak bisa menggendong mereka. Maka itu, tanpa memperdulikan bahaya, jalan satu-satunya adalah memberi warta ke Kinkong Sye. Secepat mungkin aku berlari-lari. Tapi baru saja keluar dari selat gunung, aku melihat belasan toosu yang membawa obor masuk ke dalam mulut selat lain. Mereka berkawak-kawak, memanggil-manggil saudara-saudara seperguruannya. Agaknya sesudah mendengar teriakan-teriakan luar biasa, mereka berkhawatir dan lalu mencari saudara-saudaranya itu. Hatiku menjadi agak lega, tapi aku merasa, biar bagaimanapun juga, aku harus melaporkan kejadian itu kepada Moh Tai Hiap. Demikian aku terus mendaki gunung. Tapi, di luar dugaan, sebelum tiba di puncak emas, aku bertemu dengan si penderita Kusta Tongkeng Tian mesem dan berkata, si Kusta tentu juga sudah mendengar nama besar Tok Beng Sian Chu, sehingga ia sengaja mengganggu kau, yaa, kata Cia In Chin. Aku tak tahu, bagaimana ia bisa mengenal aku. Waktu itu, Kim Kong Siai sudah dekat sekali dan gedungnya sudah bisa dilihat nyata dari jauh. Mungkin lantaran aku berlari terlalu cepat, anakku mendusin dan menangis. Aku berhenti dan mengusap-usap tubuhnya. Saat itu hatiku sedih oleh karena mengingat, bagaimana seorang diri dan dengan menggendong-gendong anak, aku terombang ambing di dalam dunia. Sambil menepuk-nepuk anakku, aku berkata, ah, jika ayahmu berada di sini, bahaya apapun juga kita tak usah takuti lagi. Anak itu seolah mengerti perkataanku dan ia lantas saja berhenti menangis. Selagi mau meneruskan perjalananku, di atas kepalaku mendadak terdengar suara tertawa. Aku mendongak dan di situ, di atas sebuah batu besar, duduk bersilah seorang penderita Kusta yang macamnya sungguh-sungguh menakutkan. Aku terkejut, lebih terkejut daripada tadi si Kusta mengawasi aku dan tertawa. Apakah kau bukannya Tok Beng Sian Tzu Chiain cintanyanya? Sesaat itu, aku ingat warta yang tersiar dalam kalangan Kang Ong tentang munculnya seorang penderita Kusta yang sangat ditakuti. Dengan memeranikan hati, aku berkata, eh, jangan menakut-nakuti anakku si Kusta menyangir dan berkata pula, hei, bukankah kau Tok Beng Sian Tzu kau sendiri yang takut? Sebaliknya kau mengatakan anakmu yang takut kepadaku sehabis berkata begitu, ia membuat lagak seperti monyet dan mengeluarkan suara lucu. Entah bagaimana, anakku jadi tertawa. Ia kelihatan girang sekali. Nah, lihatlah katanya. Anakmu tak takut padaku. Eh, bukankah suamimu yang dipanggil Tiako Aisian kenapa ia tidak bersama-sama kau aku tak menjawab sebab sedang mencari jalan untuk menghadapi gangguannya? Si Kusta tertawa pula dan berkata, sayang, sungguh sayang. Jika suamimu turut datang, bukankah aku dapat meminta pengajaran dari seorang yang namanya begitu kesohor dia mengenakan pakaian rombok? seperti pengemis dan senjatanya juga sebatang tongkat besi, sehingga mirip sekali dengan ayah anakku. Beberapa saat kemudian, ia berkata lagi, eh, jelek bagus aku adalah sekaum dengan suamimu. Kenapa kau tak meladeni darahku mulai naik? Aku meraba gagang pedang dan mementak supaya ia menyingkir. Baiklah, katanya. Tapi dengan satu syarat, yaitu kau harus tertawa dulu terhadapku, aku tak dapat menahan sabar lagi, dengan menghunus pedang, aku menerjang. Dia lagi-lagi tertawa dan berkata, ha, galak benar kau. Aku tak membetot jiwamu, hanya ingin melihat tertawamu yang manis. Kenapa kau lantas marah sebari berkata begitu, tangannya menjumput sebuah batu yang lantas dicengkeram, sehingga menjadi hancur.